Jadi, randuan-randuan yang pertama itu pembukaan acara, kemudian pembacaan randuan acara, serta pembacaan tata-tata klip. Nah, itu dilanjut dari sambutan dan perkenalanan Subban ID oleh kolder Subban ID. Kemudian dilanjut penyampaian materi pertama oleh Pak Wicat Somosarosa, dilanjut dengan... Saya ulangi lagi, itu ada randuan acara. Pembicara kedua, itu Pak Son. Kemudian penyampaian materi ketiga oleh Ibu Gita Noviaika. Dan dilanjut dengan sesi diskusi, serta sesi penutupan dan foto bersama. Host, mungkin bisa di-mute dulu yang YouTubenya, karena ada suara pantulan. Di-mute aja. Oke, silakan di... Untuk tata-tata tip, mungkin bisa dipindah. Tata-tata tip acara yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan nama ID dan akun Zoom dengan format lengkap. Sebagai contoh, Alim Subban ID, sesuai dengan daftarnya terdaftar. Yang kedua, peserta wajib mengisi daftar hadir pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 untuk mendapatkan istintifikat melalui link yang tersedia. Kemudian yang ketiga, peserta harap mematikan atau mute microphone dan video selama acara berlangsung. Hanya host, pembicara, dan moderator yang diperbolehkan mengaktifkan microphone dan video selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta wajib memahami dan mematuhi tata cara mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yaitu peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom dan YouTube. Format pertanyaan harus mencantumkan identitas penanyaan. Nama, lembaga, kepada siapa pertanyaan ditujukan, dan apa isi pertanyaannya. Setelah itu, peserta harap mencermati daftar pertanyaan yang sudah ada di kolom chat sebelum mengajukan atau menulis pertanyaan untuk menghindari pertanyaan yang sama. Kemudian yang kelima, peserta diharapkan menghubungi seluruh rangkaian diskusi awal sampai akhir acara dan tidak melakukan kegiatan keluar dan masuk plug-in atau plug-out agar tidak mengganggu kelancaran acara. Yang keenam, peserta diharapkan menjaga ketertiban dalam paksanan webinar. Yang ketujuh, penyelenggara berhak untuk mengeluarkan peserta yang tidak menghubungi tata tertib. Kemudian juga perlu saya ingatkan bahwa dalam Surban Top 3 ini kita ada door price bukunya Pak Wicak. Jadi kami dari Surban ID berharap pada peserta yang memang ingin dapatkan door price tersebut dapat mengupdate kegiatan atau acara ini melalui Instagram Story dengan tag akun Instagram Surban ID dan dengan caption yang menarik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu perkenalan dari Surban ID oleh founder Surban ID yaitu maksudnya sini mereka untuk waktu dan tepatnya dipersilakan. Terima kasih banyak kepada host Muhammad Nadif Abdullah selaku co-founder dari Surban ID. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hormat kepada seluruh pembicara yang telah berkenan dan bersedia untuk bergabung pada acara Surban Top kali ini. Pertama ada Pak Wicak Sonosarosa yang juga bukunya ini menjadi inspirasi dalam penentuan tema kali ini. Lalu yang kedua ada Pak Son Diamar juga selaku dirut Bandar Kayangan internasional yang akan jadi kota baru ke depan. Jadi juga kita akan membayangkan bagaimana kota di masa depan. Lalu juga ada Kak Gita Novika dari Tune Map Indonesia. Terima kasih banyak. Dan kali ini juga kita akan dipandu oleh moderator. Ada Teh Mareta. Selamat siang, Teh. Lalu juga terima kasih kepada Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia dan juga kota-tata community yang telah berkenan untuk menjadi media partner pada kegiatan kali ini. Mohon izin untuk sedikit memperkenalkan terkait Surban ID selaku penyelenggara acara kali ini. Jadi Surban ID ini singkatan dari Sustainable Urban Development Indonesia yang kita buat tagline-nya adalah Perfection in Collaboration. Nah ini sedikit pendahuluan kenapa akhirnya kita mencoba untuk menginisiasi Surban ID ini. Jadi di tahun 2018 sendiri Indonesia merupakan negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia. Namun sayang berdasarkan laporan Bank Dunia, urbanisasi ini ternyata belum berdampak positif di Indonesia terutama terhadap tingkat kesejahteraannya. Lalu juga saat ini dominasi penduduk dunia sudah tinggal di perkotaan. Di Indonesia sendiri lebih dari 55% penduduknya tinggal di perkotaan. Dan juga diprediksi akan mencapai 73% pada tahun 2030. Nah dari situ kota-kota hanya menepati sebetulnya hanya 3% permukaan tanah secara global. Namun akan tetapi mengkonsumsi lebih dari 75% dari keseluruhan energi dan menghasilkan lebih dari 50% dari limbah global. Namun yang tidak juga bisa kita pungkiri adalah kota merupakan pusat ekonomi utama yang menghasilkan 80% dari PDB global. Nah berdasarkan hal tersebut, urbanisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi suatu kota. Karena perkotaan dihadapkan dengan persoalan juga perubahan iklim saat ini. Kota-kota seringkali yang paling terpengaruh karena kota ini umumnya memiliki populasi yang lebih tinggi di daerah yang terkonsentrasi. Intensitas kegiatan yang lebih tinggi dan juga suhu yang lebih tinggi karena ada urban heat island effect. Nah berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat penting yang dinamakan dengan pembangun perkotaan berkelanjutan. Sebelum ke sana sedikit menjelaskan bahwa sustainable development itu merupakan proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu spesifik terhadap konteks urban, pembangun perkotaan berkelanjut ini harus dilihat sebagai unsur integral dari tujuan yang lebih luas, yaitu mencapai pembangunan berkelanjutan global atau global sustainable development dengan agenda pengolahan lingkungan atau environment stewardship yang luas, keadilan antargenerasi atau intergenerational equity, keadilan sosial atau social justice, dan juga keadilan geografi atau geographical equity. Nah sebetulnya sudah banyak agenda-agenda global yang mendorong kepada arah sana. Sebelumnya ada MDGs atau Millennium Development Goals, lalu juga di 2015 dilanjutkan dengan SDGs, Sustainable Development Goals, dan yang terbaru di tahun 2016 terakhir ini ada terkait New Urban Agenda. Dan juga kalau saya tidak salah, Pak Wicakson ini terlibat dalam proses penyusunan New Urban Agenda ini. Nah namun sebetulnya di Indonesia sendiri implementasi dari agenda-agenda global sustainable belum optimal, itu bisa dilihat dengan begitu banyaknya persoalan diperkuatan yang semakin rumit. Nah ini salah satunya disebabkan oleh tata kola perkuatan atau urban governance yang masih lemah. Apa itu urban governance? Urban governance ini mengacu pada bagaimana pemerintah, baik itu lokal, regional, dan nasional, dan pemangku kepentingan, stakeholders, memutuskan bagaimana merencanakan, membiayai, dan juga mengelola daerah perkuatan. Ini melibatkan proses negosiasi, dan juga kontestasi yang berkelanjutan atas alokasi sumber daya sosial, dan material, serta kekuatan politik. Jadi cukup kompleks juga. Nah, sebelumnya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ini harus terlebih dahulu membuat masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable society. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan perkuatan berkelanjutan, pertama itu kita harus mengembangkan budaya keberlanjutan untuk mayotas masyarakatnya, jika tidak untuk semua. Karena masyarakat di sini adalah pemangku kepentingan yang paling penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Nah, berdasarkan research atau penelitian, bahwa warga tidak lagi hanya pengatasi saat ini. Berkat teknologi informasi dan komunikasi, mereka dapat memainkan peran aktif dalam membentuk pusat-pusat kota yang cerdas dan berkelanjutan. Namun, tetap pemerintah daerah perlu menjadi pemimpin utama. Mereka ini pemerintah merupakan orang-orang yang dapat meningkatkan manajemen kota melalui teknologi cerdas. Nah, yang kita dorong adalah tata kelola perkuatan kolaboratif ini atau kolaboratif urban governance. Jadi, tata kelola perkuatan kolaboratif ini sebagai pendekatan yang berguna dan merupakan langkah selanjutnya dalam evolusi inklusivitas dalam pengambilan keputusan publik. Tata kelola perkuatan kolaboratif ini mencakup kolaborasi yang lebih besar antara lembaga, bisnis, masyarakat sipil untuk mencapai pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan lebih baik. Sebagai sistem terbuka, tata kelola perkuatan kolaboratif dapat menjadi katalisator penting untuk perubahan dan memberikan peluang bagi kreativitas yang lebih besar dalam mengakses sumber daya, memanfaatkan solusi keuangan inovatif, dan melebatkan orang-orang dalam dialog yang bermakna. Maka dari itu, tata kelola perkuatan kolaboratif ini dapat menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai pengambilan perkuatan berkelanjutan. Nah, lalu berdasarkan isu-isu yang telah disampaikan tadi, kami coba melintas dan juga merumuskan tiga persoalan utama itu, pertama, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan pelayanan publik dari pemerintah. Yang kedua, belum terciptanya transparansi dan akuntabilitas daripada aktor pembangunan. Dan yang ketiga, belum adanya keterpaduan dan sinaritas dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders perkotaan. Dari persoalan tersebut, kami mendorong tiga poin solusi, yaitu pertama, membuka akses informasi dan pelayanan publik seluas-luasnya dengan pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas aktor pembangunan dengan mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders perkotaan. Ini tujuan kami, yaitu tercapainya pemangku perkotaan berkelanjutan melalui tata perkotaan kolaboratif. Kami memiliki lima fitur yang disebut 5E dari mulai evoke, enrich, educate, empower, dan ensure yang masing-masing seperti berikut. Yaitu pertama, evoke, kita membangkitkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan perkotaan. Lalu, enrich, memperkai pengetahuan tentang perkotaan berkelanjutan. Lalu, educate, memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai perkotaan berkelanjutan. Agenda serbentok ini merupakan salah satu upaya dalam fasilitasi tiga fitur ini. Lalu, selanjutnya, diharapkan ke depan kami dapat empower, yaitu memberdayakan masyarakat untuk mendorong pembangun perkotaan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah ensure, memastikan tercapainya pembangun perkotaan yang berkelanjutan. Nah, ini gambaran betapa luasnya Indonesia, terdiri dari 98 kota dan 416 kabupaten yang tergabung dalam 34 provinsi. bisa dibayangkan betapa kompleks, betapa sulit mengelola negara sebesar ini. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari multi sektor dan juga multi pihak untuk mencapai pertama sedepan yang kita harapkan, yaitu kota untuk semua. Nah, ini kita mulai dari lima orang ini. Saya selaku founder dan juga ada keempat co-founder. Dan juga saat ini kami sudah dibantu satu orang lagi bernama Alim yang sangat membantu dalam kegiatan kali ini. Nah, ini sedikit program report dari kami. Kami sudah menyelenggarakan kurang lebih ada tiga acara dari mulai webinar nasional yang berkolaborasi dengan IAP Jawa Barat, lalu ada Serbantauk I dan II. Sejauh ini, acara tersebut telah diikuti oleh 636 orang dari 176 instansi lembaga yang berasal dari 136 kabupaten kota di 30 provinsi di Indonesia. Alhamdulillah, antusiasme yang cukup tinggi dan apresiasi yang tinggi buat kami juga. Terima kasih banyak. Ini gambaran pesebaran di mana peserta-peserta yang telah mengikuti acara kami. Nah, ini juga beberapa pihak yang sudah bekerja sama dengan kami baik sebagai pembicara, moderator, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekian paparan dari saya terkait perkenalan Serbant ID. Jika kawan-kawan ingin berkolaborasi lebih lanjut, ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi melalui media sosial yang telah dicantumkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita penyampaian materi pertama, sebelumnya saya ingin menjelaskan, memperkenalkan dulu moderator kita hari ini, yaitu dari... bisa di ini dulu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu moderator kita hari ini, yaitu namanya Tema Reta Sintia Devina, dipanggilnya Tema Reta. Kemudian beliau juga merupakan pelaksana pusat pengembangan infrastruktur PUPR wilayah 1, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPW, Kementerian PUPR. Dan untuk riwayat pendidikannya itu S1 Pencana Udaya dan Kota Unispa. Kemudian juga ada beberapa pengalaman beliau sebagai tenaga ahli muda bidang pembihan perumahan di PUPR, kemudian tenaga ahli muda bidang perumahan dan pembihan juga di PUPR, serta tenaga ahli muda di bidang kelembagaan di PUPR. Mungkin untuk selanjutnya, saya simpakan ke Tema Reta. Terima kasih kepada Mas Nadif ya, Saudara Nadif atas penjelasannya, dan dengan Mas Muklis. Oke, kita lanjut aja. Hari ini saya mau nyapa dulu tiga narasumber hari ini. Selamat siang Bapak Wicakson Nosa-Rosa. Selamat siang Mareta. Selamat siang Bapak Son Diamar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang dengan Mbak Gita Novika Dwi Jayanti. Ya, siang semuanya. Halo Mbak. Kebetulan nih kayaknya Mbak Gita saya kenal nih. Betul tau ya? Aduh Cupageran ya? Ya, tinggal di situ sekarang. Bener. Iya, dulu kan anaknya Pak Dwi Jayanti ya Mbak Gita ya? Iya, betul. Itu tengah rumah nih kita nih dulu nih waktu jaman dulu. Kok iya ya? Waduh dunia sempit nih. Iya, makanya. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan narasumber, untuk peserta yang di Zoom dengan yang di YouTube, jangan lupa absen dulu ya, mengisi absensi dulu ke link yang sudah di-share oleh Panitia. Karena kalau yang hanya yang dapat di-share, yang Anda mendapatkan sertifikat itu hanya yang untuk absen, yang sudah mengisi link absensi. Nah, terus juga jangan lupa untuk yang di Zoom dan di YouTube ini. Karena nanti kita juga ada pembagian doorpress ya, dari buku dari Pak Sandiamar ya, Pak Wicak Sona ya tadi? Dari Pak Wicak. Oh iya, Pak Wicak, nanti untuk yang Instagram story-nya yang paling menarik, itu yang nanti akan menjadi pemenangnya. Pokoknya nanti acara ini jangan lupa story sebanyak bajaknya di Instagram kalian, semuanya. Kita lanjut langsung ke narasumber pertama. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu siapa sih narasumber, tiga orang narasumber hari ini. Yang pertama adalah Bapak Wicak Sona Sarosa. Nah, beliau adalah Pendiri dan Direktur Ruang Waktu Knowledge Hub. Knowledge Hub ya? Nah, pengalamannya banyak sekali nih, Pak. Udah bener-bener udah pro, Pak. Pengalaman beliau adalah sebagai Founder, Director, and Chief of Knowledge Ruang Waktu tahun 2016 sampai sekarang. Dan Co-Founder and Chairman of Executive Board Kemitraan Habitat. Oh, Bapak sempat di Habitat juga ya, Pak? Dari 2015 sampai sekarang. Dan sebagai Member Chairman of Urban Entry, oh ini, URDI. URDI tahun 2007 sampai 2016. Dan beliau juga sebagai Member of the Board of Center for Indonesia Strategic Development Initiative, dari 2014 sampai sekarang. Nah, beliau juga telah menyelesaikan pendidikannya sebagai PhD di University of California tahun 1993 sampai 2001. Dan juga menjadi Master of City Planning or MCP di University of California pada tahun 1990 sampai tahun 1993. Dan serjana arsitekturnya di ITB tahun 1978 sampai tahun 1984. Nah, untuk pembicara yang kedua, itu ada Bapak Insinyur Son Diamar, MSC, PhD. Beliau juga pengalamannya banyak sekali nih ya, Pak. Terlalu panjang ini dari saya. Terlalu panjang ini dari saya. Kita singkat aja. Beliau sebagai pendiri dan direktur utama PT Bandar Kayangan Internasional dan PT Diamar Mitra Kayangan. Beliau juga menjadi dosen pasca sarjana di FIAUI, STI Alan, dan Universitas Swasta. Universitas Swasta di mana, Pak? Ah, di UNISBA juga. Oh, UNISBA. UNISBA di Jakarta beberapa. Ini Mbak Ke Dilan juga ya, Pak. Aduh, Dilan, Lembaga Administrasi. Nah, juga beliau sebagai penasihat senior kebijakan maritim di Kemenko Maritim dan Investasi. Dan juga pernah menjabat sebagai deputi 5 UP4B Papua. Menjadi kantor wakil presiden ketua tim perpres UP4B. Wow, mantap sekali nih, Pak. Dan juga pernah menjadi, wow, ternyata Bapak Sandiamar pernah menjadi staff alimantri Bapak Nas. Ini staff alimantri Bapak Nas. Nah, untuk pembicara yang ketiga ada Mbak Gita Novika Dijayati. Nah, beliau telah menyelesaikan sarjananya di Arsitektur ITB pada tahun 2009. Dan menjadi Master of Science di International Tourism and Hospitality Planning. Di Seperti Halam University UK. Pengalamannya nih ternyata Mbak Gita nih aktif juga ya, organisasinya menjadi fondor di CFON Strategic Partnership TuneMap. Mbak, bisa dijelasin nggak sih TuneMap itu apa sekilas? Oh iya, buat Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang belum tahu TuneMap itu apa, jadi TuneMap itu sebenarnya kita social enterprise yang bergerak di bidang platform untuk menafigasi teman-teman disabilitas netra saat berjalan kaki di perkotaan. Nah, selain teman-teman Tuna Netra, kita juga punya satu platform lagi untuk user non-disabilitas atau citizen gitu ya, atau warga kota di mana mereka bisa melaporkan kondisi fasilitas pejalan kaki yang tidak layak untuk dilewati bagi teman-teman sahabat disabilitas kayak gitu. Jadi kita punya data dashboard yang berisi terkait tingkat atau rating aksesibilitas kota terhadap fasilitas pejalan kakinya gitu. Saat ini kita masih banyaknya punya data itu ada sekitar 4.000 data lebih di kota Bandung, singkatnya seperti itu. Nanti kita kenalan lagi saat presentasi. Kenapa itu ya TuneMap? Saya juga baru tahu nih Mbak TuneMap itu apa. Nah, terus juga beliau juga menjadi general cashier and payroll admin di finance and business support Tuan Plaza Bandung. Dan ini Mbak Gita nih penghargaannya juga lumayan ya. Top 10 socio-digileaders telekom group dan menjadi runner-up-nya UNV Apache 2017 dan menjadi Excellence Award of Big Ideas Competition Kompetisi di Sustainable Cities in South East in South Korea atau from UN Global Close tahun 2016. Oke, nah kita lanjut aja ke sesi. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke paparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wicaksono Sarosa, PhD. Kami persilahkan untuk kepada Bapak Wicaksono Sarosa untuk menjelaskan paparannya hari ini kepada para peserta di Zoom dan di YouTube. Terima kasih Pak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Marepa, moderator. Teman-teman semua nih di acara ini yang hadir, Pak Sondi Amar, senior saya. Ya, saya terus terang sangat salut nih dengan Surban Aidi. Maaf sebelumnya saya tuh belum pernah dengar awalnya, tapi setelah saya pelajari ini luar biasa. Enak muda yang punya idealisme yang luar biasa. Saya jadi ikutan muda nih kalau diajak ikut-ikutan seperti ini. Masih muda juga ya, semangat saya masih muda. Saya lebih muda ya, Pak Wicak. Ya, betul-betul. Pak Sondi Amar tuh. Teman-teman sudah hitam. Teman-teman sudah, betul. Awet muda luar biasa. Jadi, saya, paparan, apa namanya, yang ingin saya share pada kesempatan dengan kali ini, intinya sebenarnya begini. Di masa depan, saya, bahasanya saya sedikit ubah ya. Jadi, di masa depan, kota memang harus untuk semua. Nah, kenapa-kenapanya itu nanti kita akan cerita ya. Kita diskusikan nantinya. Sebelumnya, ada sedikit tebak-tebakan yuk. Kalau kira-kira, mungkin bisa ditulis di chat nanti ya. Kira-kira jumlah penduduk kota di Indonesia sekarang berapa ya? Nah, nanti silahkan ditulis di chat. Sudah. Nah, nggak apa-apa ya. Saya lanjut aja. Nanti kita lihat. Ternyata, menurut BPS sekarang 151 juta tahun ini kurang lebih ya. Pertanyaan berikutnya, pada waktu Indonesia emas, ya kan Pak Jokowi mendeklarasikan tahun 2045, Indonesia emas itu tahun 2045 pada waktu kita memperingati 100 tahun, kira-kira penduduk perkotaan, ini kawasan perkotaan ya, di Indonesia kira-kira menurut BPS berapa? Nah, bisa ditulis juga di chatnya. Biar rame-rame, silahkan mangga. Nah, langsung tapi saya klik saja yang jawaban saya, yang ada ada 233 juta. Jadi, dari sekarang hingga 25 tahun yang akan datang, itu kita akan ketambahan 80-something juta, bayangkan 80-something juta penduduk kawasan perkotaan di Indonesia. Sebagian di kota administrasi, yang administrasi sebagai kota, ada juga, tentunya banyak sekali juga yang di kabupaten-kabupaten, yang kawasan perkotaan di kabupaten. Nah, ini nggak bisa dianggap sepilih begitu saja, sebagai angka mereka itu mau dikemanakan, atau ditempatkan di mana, atau diarahkan ke mana. Jadi, ini harus menjadi pertanyaan pemerintah kita sekarang. Kalau ini 82 atau 80-something juta, itu dibiarkan begitu saja apa yang terjadi, atau kalau diarahkan apa yang terjadi. Jadi, dalam dugaan saya, kalau kita ini masih bisnis as usual, maka 80-an juta penduduk itu sebagian besar akan terus terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ini yang fasilitas bagus, pekerjaannya banyak. Walaupun sekarang, dengan era COVID ini mengajarkan, kita bisa bekerja dari jauh, work from home, from somewhere else, tetapi kalau kita baca banyak literatur, sebenarnya manusia tetap saja butuh interaksi sosial, inovasi itu muncul, seringkali terjadi karena interaksi sosial, akhirnya konsentrasi manusia dalam bentuk kota itu akan terus terjadi, terlepas dengan situasi yang sekarang sedang ada di kita. Kalau semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, maka lahan-lahan subur akan banyak yang hilang, karena Jawa itu pada dasarnya sangat subur. Contohnya Kerawang yang sebenarnya dulu merupakan lumbung padi, sekarang sudah banyakkan keawasan industri. Kemanfaatan dari urbanisasi sendiri juga terhadap peningkatan kecaraan, secara umum menjadi kurang maksimal yang terjadi di Indonesia kalau kita masih bisnis as usual. Ini contoh di bawahnya itu, dalam suatu kurun waktu tertentu, saya ada catatanya, saya lupa, tapi ini tergantung waktunya, tapi umumnya kita ini kurang kalah menyejah terakan dibanding dengan Thailand, Vietnam, dan Tiongkok dalam pertambahan satu persentase dari level of urbanization. Kalau di, ini kurun waktunya saya ada di buku sebenarnya, 4 persen, penambahan 1 persen urbanisasi itu berkorelasi kuat dengan peningkatan income per kapita sebesar 4 persen di Indonesia. Kalau tidak saya, dari tahun 90 sampai tahun 2010. Tetapi di Thailand jauh lebih, lebih, apa namanya, welfare improving. Di Vietnam juga begitu, dan di Cina apalagi, di Tiongkok. Sehingga kita harus memikirkan kira-kira apa yang bisa membuat kota-kota kita ini lebih menyejah terakan. Sementara ini yang terjadi, segelintir orang bisa menikmati manfaat dari pertumbuhan kota, tapi banyak tidak sedikit juga yang terpinggirkan, tergusur karena pembangunan kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Juga kalau tidak ada intervensi khusus, kita menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari urbanisasi maupun kota. Yaitu saya cantumkan di sini ada buku yang menarik dari ekonom dari Harvard, Edward Glaser, Triumph of the City. Itu saya kira bahasanya populer, enak dibaca, dan sangat entertaining. Kalau yang agak sedikit lebih seperti report, itu Time to Act ini, laporan dari Bank Dunia, juga itu lebih recent, baru keluar tahun 2018, atau sebenarnya studinya tahun 2018, tapi baru keluar 2019. banyak sekali masukan-masukan di sana yang kita diingatkan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang lebih serius tentang kota-kota kita, kalau kota-kota kita ingin menjadi menjejahterakan. Bahkan sampai kepada supaya kita bisa menjadi negara menengah sebelum bonus demografi itu hilang, lewat. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana agar kota-kota kita di Indonesia ini di masa depan merupakan kota untuk semua? Saya melihat, dan mungkin sebetulnya banyak orang juga melihat, bahwa Sustainable Development Goals, komitmen yang dibuat bersama-sama berbagai negara melalui terangka PBB itu, menawarkan satu kerangka cara pandang untuk kita melihat ke kota juga, dan juga bisa memberikan visi, sebenarnya membantu kita dalam visioning. Tentunya nanti ada visi lokal dan sebagainya, tapi secara garis besar SDG bisa membantu memberikan kerangka dan visi untuk kota-kota agar supaya di masa datang menjadi lebih menjejahterakan. Di dalam SDG bukan hanya SDG 11 saja, memang SDG 11 itu khusus untuk perkotaan, tetapi tujuan-tujuan yang lain pun, seperti yang ada di dalam buku Kota Untuk Semua itu, juga sangat terkait dengan kota. Dan kota bisa berkontribusi terhadap ketercapaian SDG. Bagaimana dengan New Urban Agenda? Sama. Jadi SDG itu kan prinsipnya adalah leaving no one behind. Tidak ada satu orang pun yang ditinggal dalam proses pembangunan, pengentasan kemiskinan. Nah, kota di dalam New Urban Agenda, cities for all. Kota itu harus menjejahterakan semua orang. Nah, ini ada diskusi-diskusi dalam New Urban Agenda. Tadi disebutkan bahwa saya memang terlibat, kebetulan diutus oleh pemerintah Indonesia untuk duduk di policy unit on urban governance dalam penyusunan New Urban Agenda waktu itu. Dalam rapat-rapat memang banyak teman-teman dari Amerika Latin, dari Eropa, mengangkat pandangan the right to the cities, right to the cities, dan sebagainya. Tapi intinya kalau konsep right to the city di sini, di dalam buku yang diajukan oleh Henry Leverbray maupun David Harvey, itu adalah warga kota berhak untuk terlibat dalam pembentukan kota karena kota itu mempengaruhi kehidupan warganya. Tapi sebatas pada warga kota itu saja. Sedangkan dalam diskusi-diskusi di sana, saya sering menanyakan bagaimana dengan yang pendatang, imigran, dan sebagainya. Pada waktu dalam diskusi-diskusi itu mereka nggak terlalu tertarik untuk mengikutkan imigran orang dari luar karena di Eropa sedang banyak imigran dari Syria. Lagi ada pengungsi, banyak pengungsi dari Syria. Jadi itu dilewati dari diskusi-diskusi. Tetapi menurut saya, kita harus mempertimbangkan itu juga. Mereka yang tidak punya KTP. Juga mereka yang tinggal di tempat lain. Tadi Moklis kalau nggak salah menjelaskan ada geografi kebijakan. Jadi di sini intinya begini, kalau itu saya tulis di buku saya tahun 2002, sudah agak lama, itu kita nggak bisa, misalnya Singapura, contoh ini segera contoh saja. Singapura sustainable, kota yang sustainable. Tapi kalau dia masih buang sampahnya di kepulauan di Kepri, diem-diem, ada kontraktor yang buang sampah B3-nya, dan sebagainya, sehingga terjadi penurunan kualitas kehidupan di salah satu pulau itu, Singapura sendiri nggak bisa disebut sebagai sustainable. Contoh ini sekedar contoh saja. Apakah praktek itu masih berlangsung atau tidak, saya nggak tahu, tapi dulu saya sering dengar ada praktek-praktek seperti itu. Jakarta juga begitu. Jakarta nggak bisa sendiri sustainable kalau selalu menyedot batu bara atau kayu dari Kalimantan tanpa penggantian yang dipakai. Kurang lebih seperti itu. Konsep-konsepnya seperti itu. Ini ringkas saja sebenarnya kalau yang terkait dengan New Urban Agenda, tadi sudah prinsip-prinsipnya sudah saya sebutkan, tapi kalau dalam buku ini saya ajukan intinya sebenarnya bisa diringkas New Urban Agenda itu mesej utamanya adalah kota untuk semua. Semua siapa? Segala usia, perbedaan gender, keragaman, difabilitas, segala macam suku agama, dan sebagainya, warga miskin yang biasanya terpinggirkan, pendatang, warga wilayah lain yang tadi saya sebutkan, generasi mendatang, bahkan kalau mau lebih rigid lagi, itu termasuk menjaga keanegaragaman hayati. Ini contoh-contoh, beberapa contoh, di setiap tujuan dari SDG itu sangat banyak korelasinya dengan apa namanya kota. Kota bisa sangat berkontribusi dalam pencapaian SDG, semua tujuan, tapi juga sebaliknya itu bisa membantu kota menjadi lebih baik. Ini beberapa fitur-fitur yang saya cari gambar-gambarnya kalau mau kota itu mendukung SDG. Satu, misalnya pengentasan kemiskinan, kalau bisa ada kampung-kampung itu tidak digusur, tetapi dipertahankan, mereka bisa tetap tinggal di kawasan perkotaan itu tanpa harus tergusur tanah pembangunan kota itu sendiri. SDG 2 itu ketahanan pangan, tentunya ada urban agriculture, dan sebagainya. Itu bisa lebih dibaca, nanti dibaca. Yang saya paling suka itu kota yang mengedukasi, karena sebenarnya tadi juga disebutkan peran masyarakat sangat penting, dan saya katakan di dalam buku itu bahwa kota itu ada cermin dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak disiplin, tentunya akan tercermin di dalam kotanya. Sebaliknya seperti itu. Jadi percuma kita mengajari anak-anak di sekolah untuk disiplin, dan sebagainya, tapi begitu keluar dari sekolah, ternyata tidak, kotanya tidak mengajari disiplin, tidak mengajari banyak hal. Ini ada contoh-contoh di berbagai negara. Saya suka sekali gambar kanan bawah, di mana ditunjukkan bahwa anak kecil, kalau dia banyak baca buku, segala macam, dia bisa lebih berbobot daripada orang yang gendut, yang besar, misalnya. Terus ada patung perempuan membaca buku, itu di halte. Itu mengajarkan, di Korea itu, mengajarkan bahwa sampai menunggu bis atau apa, baca bukulah. Banyak sekali fitur-fitur kota yang mengedukasi. Bukan sekedar ada patung-patung pahlawan, it's okay, patung pahlawan juga mengedukasi, tapi ada banyak hal-hal yang lebih sifatnya keseharian. Juga kota-kota yang memperhatikan UMKM, kota memang selalu akan selalu makin mahal, makin mahal, tetapi harus diupayakan benar supaya UMKM itu, sektor informal, tetap bisa mendapatkan manfaat dari kota. Ada contohnya itu Bangkok, termasuk yang paling progresif, Yogyakarta, juga Malioboro, itu memberi tempat kejagaan kaki lima. Saya biar cepat saja dulu, ini ada SG15, bahkan yang terkait marine, ekosistem pun, kota punya kaitannya. kita harus dekat dengan air, dan sebagainya, dan jangan buang sembarangan ke selokan, misalnya sisa oli, main buang ke selokan, pada selokan itu nanti sampai ke sungai yang ini, dan akhirnya mengotori sungai, dan sebagainya. Itu banyak sekali kaitannya. Tantangannya apa sih? Tantangan tadi juga sebenarnya sebagian siapa, mukulis ya dari Surban ID, sudah menyebutkan more or less banyak hal, tapi kalau saya melihatnya seperti ini. ada tiga arah tantangan untuk memujudkan itu. Pertama itu cara pandang atau paradigmatik, egois, ego sektoral, idea of progress itu hanya diukur dari ekonomi, dan sebagainya. Juga ada persoalan-persoalan sistemik, kelembagaan, peraturan, yang sistem. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya praktikal, soal keahlian, kapasitas, dan sebagainya. Itu lebih mudah bisa diperbaikinya. Bidang-bidangnya tentu bisa macam-macam, ekonomi finansial, sosial budaya, politis. Nah ini, di dalam politis tata kelola ini, saat ini kita sedang menghadapi fragmented governance. Penyelesaian masalah COVID-19 misalnya, itu juga antara pemerintah lain, pemerintah pusat, beda-beda, segala macam gitu. Nah ini kita nggak bisa begitu, kita harus bisa mengatasi fragmented governance ini. Kemudian juga persoalan-persoalan fisik lingkungan, pengetahuan teknologi, kita kurang memanfaatkan research di dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan diambil berdasarkan apa, nggak tahu, tapi tidak berdasarkan research. Nah ini yang harus kita dorong terus. Oleh karena itu, yang kita harus gaungkan terus-menerus adalah kota kokreasi, di mana semua orang terlibat menyumbang, tetapi juga kemudian mendapat manfaat dari tumbuhnya kota-kota itu. Kurang lebih seperti itu, ringkasnya saya memang sengaja ngebut supaya nanti kita bisa punya banyak waktu untuk diskusi. Begitu Mbak Maretta, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Wicaksona Sarosa. Selanjutnya, kita lanjutkan langsung aja kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ingenir Son Diamar, MSC PHD, selaku Direktur Utama PT Bandar Kayangan Internasional. Kepada Bapak Sandiamar, dipersilahkan untuk memaparkan paparannya. Baik. Baik, saya coba share dulu ya. Baik, Pak. Mungkin Pak, sebentar. Ini, kita share dulu. Masih ada? Masih nunggu rupai komputer saya. Oke, sebentar. Sudah sedikit ini nih. Kalau masuk ke zoom-nya rada lama ya. Wah, ini ada masalah sedikit. Boleh. Ini Bapak Wicaksona tadi memaparkannya benar-benar lembut ya, Pak. Oke, ini bagus-bagus sekali. Jadi sekarang saya bisa share. Mudah-mudahan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wicak, Sobat saya luar biasa ini, para penyelenggara ya, teman-teman yang hadir semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Memang saya akan mempresentasikan salah satu contoh kota masa depan. Tetapi tentu saja ini karena pertimbangannya sangat luar biasa, sangat nasional sebetulnya sih ya. itu yang dikatakan Pak Wicak itu luar biasa itu. Memang kita harus begitu. Jadi harus untuk semua ya, Pak Wicak ya. Karena memang dari kita sekarang ini tidak ada atau mungkin langkah lah yang berpikir untuk semua itu ya. Tidak satu kota pun mungkin di Indonesia yang belum untuk semua ini. Jadi harus untuk semua. Saya sependapat ya, Pak Wicak. Ini memang saya akan sampaikan Bandar Kayangan. Tetapi ada satu hal yang berpikir sebagai pendahuluan. Kota masa depan antar kota untuk semua itu. Mungkin saya mulai dengan apa itu sustainable ya. Barangkali kita semua masih ingat bahwa ada tiga pilar untuk sustainable development itu. Pertama, sosial budaya harus diset sedemikian. Kemudian, ekonomi harus sustainable. Dan yang ketiga juga, lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup itu berkaitan dengan fisik, dengan alam, dan sebagainya. Sehingga tiga pilar inilah yang bisa membawa bahwa kita sustain atau tidak. Sosial budaya, misalnya ya, masyarakat yang semakin nilainya makin tinggi, budayanya makin baik, etikanya makin tinggi, sering hormatnya makin baik. Itu ya, Pak Wicak. Saling menghormati sesama. Begitu ya. Antaretnik, antaragama, dan sebagainya. Kemudian, dari ekonomi, ya, minimum kesenjangan, lekus kesenjangan itu sesuatu yang kondrat seringkali tidak bisa dishindari, tapi minimum kesenjangan. Intinya harusnya sejatar semua, tidak ada miskin, apalagi harusnya begitu. Dan secara lingkungan hidup, ya, nilainya jelas, lingkungan hidup itu bisa lebih baik jika udara semakin baik, akhir-akhir semakin baik, dan green, dan sebagainya ya. Saya ingin mulai dengan justru Indonesia dulu nih. Kita ini negara pulauan terluas dan strategis di dunia. Kalau tidak ada Juanda, mungkin Indonesia tidak akan punya air, hanya punya pulau, punya tanah. Karena deklarasi Juanda lah, tahun 57 itu, memprovokasi ke dunia, atau mengklaim ke dunia, Indonesia ini bukan hanya pulau loh. Akhirnya hanya 3,5 mil malahan. Tidak. Laut antar pulau adalah laut kami juga. Sebelumnya bukan. Nah, setelah diklaim, kemudian diperjuangkan di PBB, berhasillah kita, dan keluarlah UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadilah kita itu punya tanah dan air, dan air semua, dan antara semua pulau adalah air kita. Dan batas dengan dunia luar adalah titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Jadilah kita negara terluas di dunia. Maha kaya dalam seberdaya alam. Dan sangat strategis di dunia, karena dilalui oleh 45 persen kapak-kapak perdagangan dunia. Bayangkan. Jadi kalau dikatakan Indonesia akan mencapai negara emas tahun 1945, yang keempat di dunia, saya melihatnya sangat mungkin. Nah, kita ini bisa jadi negeri agro juga, karena luas daratnya. Negara industri sudah lepasti, karena memang agro dan semua itu akan memerlukan processing, kewalahan. Belum lagi di tempat industri bagi negara-negara lain. Jadi mobil buatan Jerman tidak lagi dibuat di Jerman semua. akan minta, akan cari lokasi di Indonesia yang dekat dengan pasar. Begitu juga dari Jepang. Dari mana-mana ya. Jadi Indonesia ketempatan industri dan luar, dan processing sendiri. Jelas karena lokasinya juga negara perdagangan. Dan akhirnya, karena kita ini berada di dalam persilangan strategis maritim, kita menjadi poros maritim dunia. Ini yang menginspirasi kenapa Bandar Kayangan itu dibangun ya. Atau kita rencarakan. Nah, tapi ada satu hal yang sangat penting nih. Bangsa Bineka yang rahmatan nil alamin. Bangsa Bineka ini kan kita sudah binika banget begini. Aduh, ini mas sekali indah sekali ya. Harusnya kita saling menjadi negeri penuh kasih bagi semua bangsa. Termasuk Bandar Kayangan ini. Karena waktu merancang Bandar Kayangan itu, wah ini geopolitik rebutannya luar biasa antara Cina, Amerika, dan lain-lain. Bahkan ketika saya ikut mempresentasikan di para duta besar, itu ya duta besar yang jangan ini ya, jangan itu. Duta besar ini, jangan ini, jangan ini, jangan itu. Begitulah geopolitik kita menginginkan dalam konflik pentingan antarbangsa. Nah, kita dalam perkotaan, dalam disiplin ilmu PWK lah ya, percara wilayah dan kota, memang harus dibangun sistem kota-kota. Nah, selama ini kita, kota-kota itu negara kepulauannya itu belum, baru kota-kota darat. Seharusnya Indonesia memiliki sistem kota-kota negara kepulauan. Jadi, ada yang kota yang orientasi dan hinterland-nya itu tidak hanya darat, tapi juga laut. dan kota-kota itu seperti, ada hirarkinya, ada kota ada satu, pusat nasional, ada pusat wilayah, bahkan ada hirarki yang keempat yang mungkin hanya tempat memproses pertama, agropolitan, minapolitan, pariwisata politan, dan sebagainya ya. Jadi, ada hirarki. Nah, kemudian kita juga inginkan pusat-pusat hinterland dan darat laut ini saling memberikan manfaat. Bukan kota menyerap seperti tadi Pak kota itu menyerap saja hasil-hasil hinterland, menjadi pemrosesan, menjadi pusat perdagangan yang menguntungkan orang kota, harus tidak boleh begitu. Harusnya kita saling memberikan manfaat yang adil. Nah, bagaimana adilnya? Saya sering menyampaikan kita sebetulnya bisa menggunakan yang disebut menurunkan dari pasal 33. Undang-Undang Dasar 45. bahwa seberdaya alam ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran segelintir, apalagi kemakmuran segelintir dari orang lain pula di negara lain. Nah, ini janganlah sementara beberapa gelintir itu menjadi yang terkaya dunia, sedangkan kita masih miskin tidak berkurang selama 50 tahun itu. Begini saja sampai dengan 30 juta masih begitu. ini harusnya kita sudah memanfaatkan menerapkan pasal 33 dengan baik, yaitu misalnya bahwa hak guna usaha itu diberikan bukan hanya kepada seorang atau perusahaan tertentu, tetapi kepada satu perusahaan bersama. Di situ ada perusahaan jagoan seperti misalnya dari tuan negeri pun boleh, kemudian PT ini dimiliki oleh provinsi, oleh kabupaten, oleh pemerintah, oleh masyarakat setempat, masyarakat adat, setempat yang jangan sampai mereka itu miskin di tempatnya sendiri. Harusnya mereka pemilik sejati kekayaan negeri ini. Nah, kemudian kita harus juga membangun Indonesia ini ke arah timur, ke arah luar, seperti tadi yang disampaikan Pak Wicak, tidak berkonsentrasi di Jawa saja. Kita berani mengatakan kita bangun yuk keluar, keluar Jawa, ke timur. Karena 80% di barat, 20% pembangunan PDB itu dari timur, masih timpang. Jadi kita harus dorong ke timur. Nah, itu pula menginfirasikan saya Lombok itu menjadi di Bandar Kayangan di Lombok ini sudah marah ke timur. Nah, ketika kita masuk ke oh, sebelum tadi masuk ke kota, Lombok ini berada di tengah, nanti saya kira saya gambarkan berikutnya saja. Kita masuk ke kota lah, penahuluannya. Kita ingin coba, Pak Wicak dan teman-teman semua, Mbak Gita, Ibu moderator, dan teman-teman Suha yang hadirin ini, kita ciptakan Most Liveable City. Nah, ini tiga pilar pembangunan berkelanjutan ini kita coba terapkan. Dia green, menghormati alam dan ciptaannya. mengerti alam. Kemudian yang modern sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Tapi yang juga dalam kulturalnya itu kita tetap gunakan bahkan diperkaya dalam wujud fisik dan kegiatannya. Tidak hanya menjadi cuma tontonan saja itu kultural itu. Misalnya nih, kalau ada satu tenun NTB-NTT, dia tentu bisa dikawinkan dengan fashion-nya ala Louis Vuitton. Begitu. Kan jadi keren. Nggak ada di dunia yang punya kain seperti itu. Misalnya ya. Nah, kemudian nanti saya sampaikan dalam kota ya. Lalu tempat berusaha dan bekerja yang punya harapan masa depan. bukan yang padu. UMR yang sangat sedih dan sebagainya. Kita harus coba. Nah, kemudian permukiman aneka rastrata sosial, kultur dan usia. Nah, terakhir ada permukiman penuh kasih antar sesama ini ya. Kita harus terus wujudkan. Nah, itu semuanya tentu akan masuk dalam pelembagaan. Baiklah, kita masuk sekarang ke kota bandar kayangannya ya. Ini sudah dilaunching tahun 2017. Menghadirkan banyak politisi, menteri, duta besar. Dan ketika saya sampaikan kepada Presiden sebelumnya tahun 2015, Pak Presiden, saya ingin membangun kota masa depan itu tiga tujuan. Pertama, kita ingin tanda kutip memindahkan sedikit kekuasaan Singapura atas perdagangan Indonesia. Kenapa Pak Soneman kita dijajah? Ya, sedikit dijajah lah ya. Atau kita tergantung lah begitu. Karena 90% kapal-kapal Indonesia itu kalau mau ekspor luar negeri harus ke Singapura dulu. Kenapa kita Pak Presiden? Ya, karena kita tidak punya pelabuhan dalam dan laut dalam, modern. Nah, Singapura menyediakan kapal-kapal besar, kalau jarak jauh itu harus kapal besar, sehingga efisien. bensin satu di Indonesia kapal kecil cuma ngangkut 10. Tapi BBM yang 10 kali dengan kapal besar ngangkutnya ratusan kali. Begitu ya, jadi jauh lebih efisien. jadi bagaimana minahkannya? Kita buat pelabuhan modern laut dalam. Di mana itu? Di tengah-tengah Republik Indonesia. Di aksis poros maritim Indonesia laut dalam di Selat Lombok yang sangat dalam. Yang kedua, saya berusaha untuk tidak menggunakan uang negara. Wah, bagaimana caranya? Kan pelabuhan uang negara. Tidak usah, Pak Presiden. pelabuhan pun mahal, tidak mungkin uang negara bayar. Tidak mau saya pinjam negara kasihan, nanti rakyat juga yang bayar. Jadi bagaimana? 15 triliun pelabuhan akan terbayar oleh keuntungan dari orang jualan kuffling industri. Jadi jangan sampai si pengusaha itu jualan kuffling industri untung sendirian, sedangkan pelabuhannya negara yang pinjam dan rakyat yang bayar. Itu satu. Lalu yang ketiga, saya ingin tidak menggusur. Tadi Pak kita katakan, jangan menggusur, Pak. Biasanya real estate membeli tanah murah dan menggusur. Kami tidak mau. Bagaimana caranya? Pasal. Saya katakan pertama, saya beli. Memang kamu boleh buat jadi murah karena belum menjadi kota. Tapi kita bangunkan rumah yang bagus, bukan yang sederhana atau layak. Yang bagus di tengah kota modern itu juga yang saya sebut Dubai on Green Indonesia. Modern seperti Dubai tapi Green Indonesia dengan segala kulturnya. Mereka bayar? Tidak, gratis. Nanti untungnya? Untungnya masih sangat banyak, Pak. Kemudian berikutnya lagi, rakyat yang tadinya tanahnya dibeli itu kita organize dalam kooperasi. Lalu mereka dikasih bagi hasil. Wah, generas sekali katanya. Baik sekali. Ya harus begitu pasal 3-3. Bukan hanya itu, kami juga akan berikan bagi hasil untuk kaupaten supaya kaupaten bisa menyediakan fasilitas dan sebagainya. Kita bagi hasilnya kita berikan juga pada provinsi sudah provinsi bisa memberikan juga kesejahteraan bagi provinsinya. Tentu pajak untuk nasional ada. Nah ya, kita lanjut. Ini lingkungan yang luar biasa, extraordinary beauty. Ini adalah saran dari orang-orang di Eropa ketika saya seminar di sana. Eh, Sondi, jangan di mana-mana. Itu selat lombok dan bagus secara geostrategis poliapano-nya, teknis dan sebagainya. Dan dia punya branding dunia luar biasa. Sudahlah dekat Bali dan orang tahu juga lombok sudah mulai ya. Oke, ini yang kita bangun. Ada kapal-kapal raksasa yang panjangnya 500 meter bisa merapat. Ada segala rupa-rupa lah ya. Nah, sudah sangat kuat legal ininya, legal base-nya juga. Sudah ada peraturan pemerintah, sudah ada peraturan presiden mengenai RPJM nasional ditetapkan dan kita di Amar Mitra Kayangan sudah punya izin lokasi 7 ribu hektare. Nah, kemudian apa sih yang mau dibangun? Ini tadi cerita hasil studi BAPNAS bahwa Indonesia bisa membangun 18 kota-kota dunia. Bisa menjadi kota negeri penuh kasih bagi semua bangsa ya. Dan kita bisa menjadi negara maritim terkemuka karena akan menurutkan kapal-kapal dunia banyak. Indonesia ini sudah laluas strategis paradigma perdagangan dunia akan menempatkan industri di negara tengah Indonesia dan kapal semakin besar jadilah kita punya harapan bahwa lombok ini. Indonesia ingin menjadi hub dunia apakah bisa? Nah ini datanya jadi Indonesia ini untuk produksinya saja dengan orang yang begitu banyak tadi ya 200 jutaan sekarang nanti jadi 300 jutaan konsumsinya saja besar produksinya besar antar pulau saja dibangun sudah merupakan banyak kapal. Nah belum lagi karena di tengah di perlintasan perapatan dunia ini seperti Jalan Semanggi di Jakarta jadi Indonesia ini tempat bisa jadi hub dunia tempat trans istilahnya itu trans shipment nah teman-teman semua barangkali tahu Dubai ya Dubai itu tahun 86 ini menurut Presiden Islamic Development Bank waktu itu masih tempat kontak belum banyak yang bagus-bagus tapi sekarang dia menjadi hub dunia untuk penerbangan dan pusat perbankan keuangan dan sebagainya nah Dubai bisa menjadi tempat pusat penerbangan dunia didukung oleh Emirates Abu Dhabi bisa menjadi pusat penerbangan dunia didukung oleh armadanya Etihad Qatar oleh Qatar jadi bisa memastikan dari titik manapun di belahan dunia ini mau kemanapun di dunia ini akan sampai dengan kita beli satu tiket Etihad atau Emirat atau Qatar dan akan berhenti di hubnya itu nah itu kita tiru Indonesia bisa kita harus memiliki kapal-kapal raksasa kapal modern dunia yang banyak bisa membawa kargo dari manapun titik dunia kemanapun di dunia dan akan lewat di pertengahan jalan ini di persilangan ini itulah kita menjadikan hub dunia nah ini yang kita dorong menjadi coba lombok dimulai dari sana Indonesia ini melompat dalam hal kapal jadi tahun 2005 kita itu 50% kapal-kapal di dalam negeri adalah kapal asing saya berjuang dengan kawan-kawan dengan orang-orang pelayaran dikeluarkanlah ingres dan akhirnya nambah 18.000 kapal Indonesia dan akhirnya sekarang tinggal 2% kapal asing waktu itu kita bayar kapal asing itu 100 triliun nah kita ingin Indonesia jadi berperan penting di dunia jadi kota untuk dunia itu memang karena bukan hanya untuk Indonesia saja oke ini nih yang merah ini begitu strategisnya setelah lombok itu we'll take opportunity di tengah-tengah Indonesia ini memiliki 4 titik strategis dunia dari 10 strategis dunia jadi salah satu yang terpenting menurut orang-orang maritim di Eropa dunia layak selat lombok ini karena itu selat lombok sudah ditentukan sebagai selat ramai di masa depan yang menggunakan TSS traffic separation system kalau kita memiliki pelabuhan internasional di lombok maka kapal-kapal yang di timur tidak usah lagi ke Singapura ekspor import langsung dari lombok seperti gambar di sebelah kanan bawah nah ini selat lomboknya dan dekat ke Bali cuma 1 jam dari pelabuhan itu ke Bali naik speedboat kata orang dunia ya dekat ke Bali kamu terkenal sudah ini akan kita bangun tapi ini kan fisik bagaimana investasinya diperlukan sampai dengan 95 juta billion dollars banyak sekali uangnya triliunnya banyak sekali 5 tahun saja sudah 200 sekian triliunan akan menyerap lapangan kerja demikian cuma ingin saya gambarkan bagaimana dikatakan kota masa depan ini dan untuk semua itu ini biasa gambar dua dimensi yang tidak tampak bagaimana kita akan membuat ini untuk semua pertama saya tadi menyampaikan lahan-lahan ini kita beli dari masyarakat tapi mereka akan ditempatkan di kota ini juga tidak di duar dan bagus nah kemudian ada misalnya satu contoh untuk situs budaya sekarang kita bicara budaya ada 11 situs budaya pertanyaan rakyat ini Pak Son itu bagaimana situs-situs kami saya bilang kuburan juga ditanyakan kuburan kalau satu dua kita pindahkan yang ramai kalau ramai kita pelihara sebagai suatu taman sejarah masa depan di masa depan situs budaya kita akan buat situs itu sebagai satu tempat yang diberdayakan dalam pengertian lingkaran budayanya misalnya kita apa dan itu restorasi dengan prosedur adat tidak tidak gampang itu semua ada prosedurnya batu harus di gunung ini kayu harus di hutan itu ring kedua itu buffer zone ring ketiganya disitulah tempat misalnya ada restoran ada cafe ada tempat fashion termasuk yang tadi saya sampaikan Louis Vuitton fashion berbasis tenun NTB ini misalnya 11 budaya di dalam kota modern bayangkan apa tidak akan ramai jadi satu yang bagus dan mereka semua dapat hukum bukan dibayar tetap mereka memiliki semua nah disitu juga kita akan bangun pelabuhan tentu untuk dunia semua juga memiliki rakyat ini dan kita sebelah-sebelahnya di luar kota itu agro kita tetap kembangkan sampai ke lingkungan lingkungan setiap 100 hektare itu yang tiap kotak yang ada frame jalan itu itu sustain nah sekarang cuma kita lebih modifikasi lagi dengan covid sehingga jika perlu kemudian mungkin ada satu hal yang oke deh ini sedikit gambar-gambar ya ada waktu menunggu presiden dan sebagainya gambar-gambar kita bahas dengan rakyat juga dengan grassroot tidak hanya dengan orang-orang hebat tidak hanya dengan Pak Luhut atau dengan orang Cina atau dengan orang Rottenham tapi kita juga bahas dengan rakyat dengan grassroot rapatnya di masjid dengan Pak Gubernur ini dengan Ruta Besar Amerika dengan orang Rusia dengan segala macam suku bangsa dengan Sundong juga sudah dengan ya Bapak-Bapak Penas dan sebagainya tapi ada satu hal yang saya lupa gambarnya tempatkan yaitu sebelum terima kasih jadi ada satu organisasi Diamar Mitra Kayangan ini memberikan saham kepada tenda provinsi kepada kabupaten dan kepada rakyat nah kemudian kalau tadi situs-situs tadi itu dikelola secara yayasan tetapi yayasan ini pendapatannya ya sebagian besar masyarakat adatnya begitu ya jadi semua berharapan nah kemudian dalam penugasan misalnya bukan dalam pekerjaan-pekerjaan misalnya seperti kegiatan keamanan dan sebagainya kita coba gunakan berbagai nilai kultural lokal green segala macam tidak ingin ada yang fosil-fosil produk industri pun inginnya yang green juga gitu kan ya mungkin mungkin kalau bisa nanti kita kita gali dalam dialog lebih lanjut ya kira-kira sebagai pemantik yang cukup terlama begitu mungkin sementara jadi bolehlah saya akhiri dulu sementara demikian ya terima kasih nanti kita sambung dalam dialog terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Sandiamar atas penjelasannya tentang bandar kayangan ya Pak ya selanjutnya pemateri yang ketiga itu dengan paling cantik nih pokoknya pemateri hari ini nih saya Gita Nautika Dwijayati iya sebentar ya oke ya halo semuanya selamat siang selamat siang kelihatan gak ini ya sebentar di saya kok error sebentar ya oh ke close sebentar ya ya mungkin sambil menunggu Teh Gita kepada peserta yang mengikuti acara Surban Talk ini jangan lupa mengisi absensi yang telah disediakan oleh Panitia melalui link yang sudah di komen di streaming Youtube dan di Zoom karena kalau kita tidak mengisi link tersebut mesti kita tidak dapat sertifikat ya udah udah siap nih teh ya kita mulai aja Assalamualaikum Wr. Wb Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim Surban ID untuk mengundang saya nih paling newbie diantara narasumber lainnya jadi paling muda juga jadi disini saya mau sharing sedikit aja sih apa sih sebenarnya yang saya kerjakan di Tune Map itu jadi kita merupakan sebuah map sebuah peta gitu ya yang berdasarkan crowd power untuk aksesibilitas kota gitu nanti saya jelaskan lebih lanjut crowd power itu apa ini sedikit aja perkenalan jadi kami melalui Tune Map sudah melalui berbagai macam challenging time gitu ya nah kita pernah mendapatkan pertama nya itu di tahun 2016 idenya itu pernah menemenangkan kompetisi di sustainable cities in Southeast Asia dan South Korea kita juara dua waktu itu terus kita juga merupakan part dari ASEAN Data Startup Akselerator dari ODI London kita juga memenangkan runner up first runner up juara dua di UNVYOT Volunteering Impact Challenge pernah juga kemarin jadi Indonesian Delegate for Australia ASEAN di Emerging Leaders Program tentang Smart City dan yang baru-baru ini kita mendapatkan dana hibah dari pemerintah Australia juga semuanya itu melalui Tune Map nah sekarang saya mau langsung bahas aja sebenarnya di dunia itu ada 15% dari seluruh penduduk dunia yang disabilitas nah banyak sekali ini penggunaan kata disabilitas versus defable nah sebenarnya dua-duanya sebenarnya sama aja cuman kalau defable itu kan different ability nah kalau disabilitas itu sebenarnya yang lebih berdasarkan landasan hukum di Indonesia jadi karena dulu itu sebelum sekarang kalau di tahun tahun sekarang sudah ada undang-undang khusus gitu ya untuk teman-teman penyandang disabilitas kalau sebelumnya itu mereka menggunakan katanya penyandang cacat nah makanya banyak sekali teman-teman disabilitas yang memilih untuk disebutkan disabilitas daripada defable karena perjuangan mereka untuk mengubah dari penyandang cacat ke penyandang disabilitas itu panjang sekali gitu ceritanya nah 82% dari penyandang disabilitas pun berada di negara-negara berkembang dan banyaknya yang hidup di bawah kemiskinan sehingga mereka mempunyai keterbatasan untuk akses terhadap pendidikan pelatihan dan pekerjaan yang layak di Indonesia sendiri kurangnya akurasi data terkait jumlah sahabat disabilitas yang telah menghambat rangkaian aksi juga dan tindakan yang seharusnya bisa dilakukan karena datanya juga sulit sekali untuk mencari jumlah penyandang atau sahabat netra yang ada di Jawa Barat berapa misalnya atau berapa yang ada di teman-teman tuna daksa atau tuna rungu yang kayak gitu itu susah sekali untuk dicari di Indonesia karena datanya kurang akurat dan juga kurang transparan tapi menurut ILO 2011 itu ada 11.500.000 lebih dan itu jumlah yang tidak sedikit merupakan jumlah dan merupakan jumlah minoritas yang terbanyak di dunia sebenarnya untuk teman-teman penyandang disabilitas itu nah untuk di Indonesia sendiri ini data kasarnya itu ada 3,6 juta teman-teman netra di Indonesia kalau di Jawa Barat sendiri ada sekitar 500.000 orang yang hidup dengan gangguan penglihatan dan 500.000 ini saya yakin bapak, ibu atau adik-adik semua teman-teman mahasiswa di sini jarang sekali melihat teman netra untuk jalan kaki atau berkegiatan sehari-hari di kehidupan sehari-hari in our daily life itu kita pasti jarang banget melihat padahal jumlahnya kita lihat sangat banyak nah sebenarnya kita sudah riset nanya-nanya apa sih sebenarnya yang menghambat mereka untuk berkegiatan sehari-hari sebenarnya yang pertama itu adalah karena minimnya fasilitas yang aksesibel sehingga menimbulkan kecemasan bagi sahabat-sahabat netra untuk beraktivitas secara mandiri nah jadi teman-teman lihat sendiri kondisi fasilitas berjalan kakinya seperti apa yang bisa kita lihat di kanan ini semua diambil dari platform kita dari data kita di TUNMAP nah itu bisa menghambat kemandirian dan produktivitas tunan netra di perkotaan padahal menurut riset yang dilakukan oleh teman saya ini beliau ini tesis juga di ITB nah beliau itu mengungkapkan kalau teman-teman netra itu banyak yang masih mau untuk berjalan kaki gitu diantara teman-teman disabilitas lainnya jadi sangat menyayangkan mereka banyak jalan kaki ingin jalan kaki tapi fasilitasnya seperti ini nah uniknya sekali ini yang kiri teman-teman bisa lihat ini diambil Maret 2017 yang diambil oleh komunitas pejalan kaki ini kolokasinya di depan ITB di jalan Taman Sari nah di kanan di Februari 2018 atau setahun kemudian itu kita mendapatkan data yang sama melalui TUNMAP nah jadi ada setahun tuh rentang setahun kerusakan yang masih sama dan kebayang nggak sih itu bolong kalau misalnya teman-teman netra berjalan langsung nyungsep ke lubang tersebut nah jadi belum ada metode pemeriksaan yang efektif terhadap kelaikan fasilitas pejalan kaki dari pemerintah pun uniknya lagi satu tahun kemudian masih ada kerusakan juga di situ Juli 2019 ini masih juga diambil oleh data TUNMAP di tahun Juli 2019 oke lah itu rotonya udah mulai dibersihin udah mulai dirapihin tapi lubangnya tetap ada di situ padahal aksesibilitas ini menggambarkan sejauh mana si lingkungan layanan atau produk yang mungkin kan akses untuk sebanyak mungkin orang jadi semua orang harus bisa akses termasuk sahabat disabilitas karena kalau teman-teman disabilitas sudah bisa akses pasti non-disabilitas seperti kita pun merasa nyaman untuk berkegiatan di tempat tersebut nah jadi kita karena permasalahan yang tadi kita buatlah sebuah aplikasi yang memungkinkan warga kota untuk berkontribusi dengan cara memasukkan data-data fasilitas pejalan kaki yang aksesibel maupun yang tidak aksesibel nah data tersebut nantinya akan diolah dan digunakan untuk menafigasi sahabat netra berpergian sejarah mandiri jadi yang kita kejar adalah empowering jadi bukan cuma ngasih nasi aja ke mereka tapi kita pengen mereka empower biar lebih mandiri gitu nah bagaimana sih bekerja gitu nah tune map ini jadi awal mulanya data inputernya dari pengguna pejalan kaki atau teman-teman non disabilitas nanti data tersebut akan di convert ke pengguna tunanetra dan selanjutnya juga akan kita sampaikan ke pengguna datanya atau pemerintah karena percuma kalau misalnya kita punya data tapi pemerintahnya tidak melakukan aksi atau tindakan terhadap fasilitas kelayakan pejalan kaki tersebut nah ini tebak-tebakan juga ini banyak yang belum tahu ini teman-teman dan bapak ibu sekalian pasti akan menemukan ini di trotor perkotaan cuman yang saya lihat masih banyak yang belum tahu penggunaannya nah coba mungkin kalau yang tahu boleh di chat ya tulis di chat yang kiri itu apa yang kanan itu apa jadi ada dua jenis ada yang garis-garis sama yang titik dua kita sebut kalau bahasa Indonesia Ubin Pemandu atau kita sebutnya guiding block nah guiding block ini fungsinya itu beda-beda yang kiri menandakan untuk jalan terus yang kanan menandakan untuk berhenti atau hati-hati nah dengan dua konsep ini kita lihat seperti inilah yang terjadi di lapangan di tengah-tengah itu di foto-foto yang di tengah kita bisa lihat ada pot atau tanaman di atas Ubin Pemandu yang motifnya garis kan tadi garis itu jalan terus ya nah kebayang kalau sahabat netra atau di atasnya mungkin yang digambar di tengah atas itu yang ada potnya juga sama ditempatkan tepat di atas guiding blocknya padahal kebayang gak sih kalau teman-teman netra atau teman-teman disabilitas yang menggunakan tongkat mengikuti jalur tersebut itu pasti akan menjadi bahaya buat mereka gitu ya sama juga yang kiri yang kiri memang menandakan hati-hati tapi ya udah putus yang kiri yang paling besar putus udah gitu gak tau kemana ditutup sama pohon nah ini dan sayangnya yang sangat saya sayangkan di kiri ini ini merupakan di daerah jalan pajajaran dimana disitu terdapat satu asrama dan sekolah teman-teman netra terbesar ya di Indonesia di jalan pajajaran dan itu kondisi trotornya seperti itu di lapangannya ini semua foto-foto ini kita ambil dari platform TuneMap nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi nah jadi seperti ini ini sudah bisa di download di Playstore kita sudah punya banyak data disini nah disitu teman-teman bisa lihat kalau dan Bapak Ibu bisa lihat disitu ada pilih salah satu masalah yang terjadi nah masalah yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi merupakan hasil diskusi dari pihak pemerintah karena ternyata dalam satu trotor atau dalam satu fasilitas kejalan kaki itu banyak sekali pemangku kebijakannya gitu kalau misalnya kayak pedagang kaki lima yang ada di atas Ubin Pemandu itu Satwa PP misalnya terus misalnya ada tiang tiangnya tiang apa dulu nih tiang listrik tiang telepon nah itu juga beda lagi gitu terus misalnya ada pot bunga pot bunga misalnya departemen yang pertamanan yang panjang namanya itu saya lupa nah terus ada juga yang misalnya memang rusak karena lubang nah itu PU-nya langsung gitu nah jadi masalah-masalah yang kita tampilkan di dalam aplikasi ini merupakan hasil diskusi dari bersama pemerintah nah teman-teman pasti wondering kita juga punya user untuk sahabat netra nah seperti apa sih sebenarnya user untuk sahabat netra itu nah jadi oh ya kita punya 4.000 data yang sudah terkumpul ya kayaknya sekarang udah sekitar hampir 5.000 malah sekarang untuk as of now kayaknya udah ada 5.000 dan mostly di kota Bandung nah untuk pengguna tuna netranya ini kita sediakan mungkin teman-teman wondering kan sudah ada Google Maps nah cuman kalau Google Maps di luar negeri itu memang sudah akses sudah bagus banget buat mereka tapi kalau Google Maps Indonesia itu masih kurang informatif nah sekarang kita saat ini kita bikinkan versi yang versi singkatnya yang lebih informatif buat mereka dan semua yang ada di layar ini sudah bisa terakses oleh sahabat netra menggunakan voice over nah jadi semuanya tuh semua yang ada teks yang ada di aplikasi turnip itu sudah bisa terbaca sehingga mereka bisa mendengarkan lewat audio teman-teman juga pasti atau Bapak Ibu juga disini wondering emangnya sahabat netra bisa pakai handphone atau seperti apa sih mereka pakai handphone itu banyak sekali pertanyaan juga yang kalau misalnya saya tiap presentasi pasti pertanyaan nomor satunya seperti itu sebenarnya semua aplikasi semua handphone kita yang kita punya saat ini sebenarnya sudah ada fitur pembaca layarnya yang kita tinggal aktifkan di fitur aksesibilitas yang ada di smartphone nah jadi kalau yang di talkback tadi kalau di Android namanya talkback kalau yang di iOS namanya voiceover nah nanti kalau kita nyalakan semua teks yang ada di layar akan dibacakan oleh fitur tersebut nah cuman teman-teman hati-hati ya jangan langsung mencoba dinyalain nanti karena dia apa namanya cara membuka aplikasinya itu berbeda dengan kita yang kalau misalnya non-disabilitas jadi jangan asal nyalain nah sedangkan tadi aplikasi TuneMap tadi kita sudah apa namanya sudah terintegrasi full integrated with talkback sama voiceover nah karena tadi kan kita baru cuman ngasih tau mereka nih mereka ada di mana nah nanti ke depannya data-data yang sudah teman-teman masukkan atau teman-teman non-disabilitas masukkan itu nanti akan kita convert di audio yang akan kita masukkan di dalam aplikasi dan sekarang kita masih ongoing untuk mengembangkan platform tersebut cuman untuk platform yang teman-teman Netra tadi juga sudah bisa di download versi betanya di Google Play Store nah datanya ini nanti akan disampaikan ke pemerintah nah datanya itu isinya ada koordinat sama ada titik-titiknya dan juga foto kerusakan dan juga ada alamat dan tangga waktu pelaporan nah di data dashboard ini kita sudah banyak kerjasama sama pemerintah kota Bandung terutama di Departemen PU-nya jadi juga dashboard ini juga kita kembangkan berdasarkan kebutuhan dan masukan dari pemerintah gitu ya nah jadi kita sudah bisa juga filter berdasarkan tipe hambatan karena tadi kan di aplikasi kita lihat kalau apa namanya hambatannya itu banyak dan beda-beda nah kita bisa filter nanti datanya berdasarkan itu nah selanjutnya juga kita punya filter berdasarkan kecamatan dan kelurahan karena ternyata di lapangannya itu sangat ngaruh misalnya siapa di lapangan yang memperbaiki kerusakan di kecamatan atau kelurahan tersebut gitu nah selanjutnya kita juga punya pengolahan data yang berupa heat map atau peta panas gitu ya jadi kita bisa lihat di seluruh kota Bandung ini yang paling banyak kerusakannya itu di daerah mana sih gitu nah pemerintah pun ini sudah punya user jadi nanti mereka bisa langsung update di data dashboard kita kalau misalnya ternyata ada perbaikan di titik tersebut nah yang sedang kita kembangkan selanjutnya adalah fitur pergerakan dari sahabat Netra sehingga kita tahu mereka tuh banyak berkegiatan di mana sih sehari-harinya sehingga nantinya pemerintah punya budget atau bisa mengalokasikan dana ke daerah yang paling banyak dilalui oleh sahabat Netra gitu kalau kita punya data pergerakan sahabat Netranya juga yang sedang kita kembangkan saat ini nah ini contoh pengolahan data yang kadang kita kasih ke pemerintah jadi setiap sekitar 2 atau 3 bulan sekali jadi kebanyakan ada kita bagi menjadi hambatan permanen dan temporer nah jadi kayak yang tadi saya bilang dalam satu fasilitas pejalan kaki dalam satu trotoar itu pemangku kebijakannya banyak nah jadi pedagang kaki lima punya siapa parkir liar punya siapa trotoar rusak punya siapa itu ribet banget dalam segi apa ya ke pemerintahnya gitu departemennya tuh beda-beda gitu jadi kita harus punya data yang detail biar kita langsung masukin datanya kemana gitu nah jadi ini hasil dari obrolan kita jadi misalnya pot bunga sama dekorasi jalan yang menghalangi tadi jalannya teman-teman netra atau yang merusak tingkat aksesibilitasnya bisa kita langsung kasih tahu ke pemerintah gitu ke departemen terkaitnya jadi ini contoh saja nah ini juga kadang-kadang kita memberikan rekomendasi juga ke pemerintah misalnya di kiri jalan itu kan di apa namanya di lampu merah gitu ya atau tempat penyeberangan dimana desain yang baik itu sebenarnya yang kita bisa lihat di atas tuh yang tengah atas yang warna putih ya eh di tengah bawah yang warna putih yang bisa memencet gitu ya tombol dan terus biasanya pakai audio gitu jadi biar mereka tahu kapan mereka nyebrang kapan mereka berhenti gitu yang sebenarnya fitur-fitur ini sudah bisa ditemukan di Asia Afrika jadi waktu itu juga kita ikut audit trotoar tuh di Asia Afrika Bandung nah disini udah ada nih salah satu yang penyeberangannya pakai fitur audio untuk sahabat netra gitu nah jadi yang bagus pun guiding blocknya bentuknya L bukan bentuknya T nah ini untuk teman-teman urban planning atau perencanaan dan teman-teman arsitektur kadang-kadang juga banyak yang merencanakan guiding block nah banyak yang nanya bagusnya T atau L nah kalau dari ilustrasi ini kita bisa lihat kalau yang bagus itu yang bawah gitu ya bukan berarti yang T itu juga salah cuman sebaiknya yang bawah biar mereka udah langsung tahu oh ini ujungnya kita tinggal pencet si tombolnya aja nah selain online jadi kita tadi punya platform online kita juga punya kampanye Make My Day karena tadi yang Pak Wicaksono harus saya bilang ya sebenarnya yang diperlukan juga adalah salah satunya awareness terkait pentingnya kalau misalnya terkait pentingnya kalau kota itu memang punya semua orang gitu ya jadi kita juga ingin meningkatkan awareness terhadap warga kota untuk terkait isu disabilitas dan juga aksesibilitas ini jadi kita mengadakan kampanye secara offline namanya kampanye Make My Day yang suka kita adakan sebelum COVID it's routine ya setiap 3-2 bulan sekali kemarin sih terakhir kita juga ngadain bulan Agustus kemarin banget akhir Agustus cuman itu benar-benar terbatas aja dengan protokol kesehatan karena kan kita selama kampanye Make My Day itu kita melakukan pemetaan secara berkelompok dimana disitu non-disabilitas bisa berinteraksi langsung dengan komunitas netra dan menanyakan langsung ini gimana sih udah akses atau belum dan kita juga langsung melakukan pelaporan melalui aplikasi Tune Map-nya itu sendiri nah itu yang tadi mendukung kota inklusif mungkin teman-teman udah tau lah ini kota inklusif seperti apa intinya ramah dan untuk semua orang yang tadi Pak Wicaksono sudah angkat juga nah yang ini tadi kita mangkanya kenapa harus ada kampanye Make My Day karena kita ingin meningkatkan partisipasi penuh juga dari sisi warga non-disabilitas dan disabilitasnya juga dan meningkatkan sikap inklusifnya juga sehingga aksesibilitasnya nanti juga teman-teman lebih aware terkait isu aksesibilitas juga lebih tahu sebenarnya teman-teman Netra itu sehari-harinya kegiatannya seperti apa dengan seperti itu awareness akan muncul gitu ya jadi tadi salah satu komponen kota inklusif yang ingin kita capai juga melalui kampanye offline kita yang namanya kampanye Make My Day nah untuk New Urban Agenda yang tadi juga disinggung di awal memang yang paling banyak itu leave no one behind yang paling atas itu kan dan itu yang juga mau kita coba terapkan di Tune Map ini karena kan yang tadi saya bilang kalau semua fasilitas di Indonesia atau fasilitas publik di kota kita ini sudah akses untuk teman-teman disabilitas pasti juga akan akses untuk teman-teman non-disabilitas seperti kita jadi semua langsung terangkung kayak misalnya pemerintah mungkin punya program khusus untuk teman-teman disabilitas nah sebenarnya harusnya sebaiknya bukan khusus untuk disabilitas saja tapi memang khusus untuk semua orang dimana termasuk teman-teman disabilitas sehingga ada interaksi yang terjadi itu antara non-disabilitas dan juga teman-teman disabilitas nah ini juga ada di sustainable kita juga mencoba untuk align dengan sustainable development goal tapi memang tantangannya juga tadi sudah disampaikan juga di awal kalau ketimpangannya itu masih tidak semua daerah dapat mengimplementasikan SDG ini jadi kota-kota besar udah udah gencar banget ngomongin SDG tapi ternyata yang lain masih belum gitu jadi kurang ratanya juga untuk pencapaian SDG di Indonesia ini nah itu paling yang bisa saya sampaikan secara singkatnya tune map itu seperti apa dan kami melakukan apa kalau ada pertanyaan silahkan bisa email atau langsung di IG tune map nanti kalau mau lihat lebih dalam lagi atau nanti kita bisa diskusi setelah ini terima kasih terima kasih ya sekarang kita melanjut langsung aja ya ke sesi tanya jawab ini udah ada beberapa penanya nih di zoom kita batasin ya karena waktunya terbatas di zoom saya ambil dua penanya nih ada pertanyaan penanyaan pertama yaitu dari dari Daniel N di Balikpapan pertanyaannya untuk Bapak Wicaksono Sarosa yaitu bagaimana konsep NUA melihat segregasi dan eksklusivitas yang marak saat ini di kota-kota besar misalnya perumahan itu hanya untuk agama tertentu bagaimana mekanismenya affordable housing dalam konsep NUA bisa tercapai langsung langsung di jawab langsung di jawab oke makasih atas pertanyaannya ya saya kira ini memang tantangan salah satu tantangan yang lumayan besar jadi segregasi spasial itu kan driven by market sebenarnya jadi pengembang mungkin nggak akan membuat segregasi kalau nggak ada demand jadi memang ada demand untuk kawasan-kawasan yang cluster targeted community tertutup dan sebagainya juga mungkin ada kawasan-kawasan yang berdasarkan apa namanya agama tapi kalau agama harusnya tetap terbuka ya harusnya ya kalau benar-benar ya tetapi yang sering terjadi yang segregasi banget itu kan yang yang misalnya kawasan kaya gitu kalau mau masuk harus ada KTP apa segala macam gitu itu tidak cocok dengan new urban agenda of course tapi gimana lantas gimana karena itu kan kalau ada market pengembang tentunya kalau ada demand pengembang akan menyuplai kan nah tentunya hal terjadi seringkali terjadi karena soal keamanan lingkungan yang tidak baik sehingga kalau misalnya kita bisa memiliki polisi komunitas jadi polisi-polisi kita itu jarang sekali keliling-keliling kalau saya waktu 7 tahun tinggal di Amerika itu disana kalau polisi keliling-keliling itu ada rasa aman di kompleks perumahan nah ini yang saya kira perlu kita dorong agar polisi kita juga turun sampai ke tingkat komunitas yang seringkali terjadi kan komunitas itu diserahkan kepada satpam kompleks tapi itu kan kemudian yang bayar adalah kompleksnya itu sendiri sehingga akan menjadi eksklusifitas kalau polisi dibayar negara itu harusnya untuk semua harusnya in teori harus untuk semua nah ini yang jadi perbaikan kota tidak bisa lepas dari peranata infrastruktur non-fisik kelembagaan termasuk kepolisian dan sebagainya penyediaan rasa aman bagi warga akan bisa membongkar dinding-dinding yang tinggi-tinggi tembok-tembok yang tinggi itu gitu ya aturannya kalau nggak salah di Jakarta ini tembok pagar tidak boleh lebih dari 2 meter kalau yang 2 meter pun 1 meter yang solid yang diatasnya harus transparan tapi kita lihat aja di menteng itu sampai 3 meter segala macam yang solid nah ini harusnya kita harus cegah sebenarnya karena itu akan membuat segregasi sosial akibat dari segregasi fisik adalah segregasi sosial nah ini saya pernah ke kota Johannesburg yang sangat tidak nyaman karena ya gitu semuanya dinding-dinding tinggi-tinggi-tinggi sehingga akibatnya kriminalitas malah lebih tinggi nah itu yang harus kita hindari kita harus dorong kita rayu para pengambil keputusan di tingkat kota maupun pengembang untuk tidak melakukan hal itu tidak mudah karena ada demandnya sementara gitu Mbak Marepa baik Bapak terima kasih apakah sudah terjawab Bapak Daniel oh sudah menjawab Bapak Daniel next pertanyaan berikutnya nih untuk Bapak Sundiamar dari Saudara Sudirman Ngandro bagaimana cara mengatasi tingkat kohesivitas sosial di masyarakat akibat sistem demokrasi yang dianud agar sustainable dalam konteks sosial budaya kita dipertahankan terima kasih terima kasih banyak ini ada dua pertanyaan seluruh titik kegiatannya tiga malah mungkin saya coba jawab singkat-singkat saja tiga-tiganya ya Ibu boleh Pak pertama soal strategi menghadapi Singapura atau apapun yang bisa menghambat itu betul sekali bahwa saya bahkan pernah tanda kutip berdebat keras dengan duta besar Singapura untuk PBB di Hanoi ketika saya menjelaskan ini nah tapi si Ibu itu mengerti bahwa Indonesia ini luasnya se-Eropa loh bukan negara kecil dan Singapura sangat luar biasa terlalu kecil saya bilang begitu jadi panggungnya sangat kecil lihat saja benderanya kan merah putih Singapura itu juga jadi kalau takut anak-anak cucunya tidak bisa bekerja lagi akan akan merupakan usaha atau tempat kerja tempat lain saya bilang begitu gak bisa cukup satu Singapura itu karena terlalu kecil dunia semakin besar perdagangan dunia itu dua kali lipat dalam waktu 20 tahun 30 tahun jadi gak bisa akhirnya tidak akan cukup dan tidak efisien karena itu saya bahwa Singapura Indonesia ada 45 lagi silahkan bekerja berusaha di sini negeri penuh kasih bagi semua bangsa silahkan tapi akhirnya beliau itu dari yang tadinya marah jadi sangat ya juga waktu itu nah yang kedua dari mengenai kohesiveness tentang politik nah ini memang demokrasi saya kira memang sangat sulit itu kalau masih dalam keadaan begini tetapi saya mengharapkan Indonesia akan semakin dewasa dalam hal soal etika politik ujung-ujungnya di etika kalau etika politiknya budaya politiknya semakin baik tentu saling menghormati dan apanya semakin baik meskipun sebetulnya kalau bicara jujur saya ditanya apakah bisa demokrasi ini menentangkan dunia susah ya yang terbaik adalah yang sudah disetujukan oleh founding fathers kita yaitu majlis yang tertinggi bermusyawarah itu sudah nilai tertinggi ya bahkan Aristoteles pun Socrates itu memberikan satu peringatan memperingatkan bahwa demokrasi akan mengalahkan kekerabatan nilai-nilai kekerabatan dan teologi bayangkan itu terbukti di masyarakat seperti Papua yang biasa sangat perat kekerabatan berantem perang karena urusannya berbeda orientasi politik dan pencalonan tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk perancang kota tapi saya mengharap akan semakin baik dan ada lagi satu hal yang mendasarinya adalah kesejahteraan kalau kesejahteraan lebih baik lebih baik lebih baik orientasi orang berpikir juga akan lebih baik yang ketiga ini tentang yang ketiga tiga pilar sebetulnya sangat jelas tiga pilar itu kalau dari segi sosial budaya kita misalnya ini berkait sebetulnya dengan pertanyaan kohesif kalau di lingkungan yang mau dikembangkan di Lombok ini saya berusaha untuk polisi lingkungannya ini itu dari seperti inspirasi dari pecalangnya Bali pecalangnya Bali itu tumbuh dari masyarakatnya menjaga keamanan lingkungannya luar biasa indah Lombok pun punya karena masyarakat Lomboknya juga diberikan kesejahteraan mereka pertama rumahnya juga di situ diberikan kooperasi yang mendapat bagi hasil jadi mereka merasa memiliki kota itu juga dalam soal memelihara lingkungan kebersihan keamanan bahkan meskipun kita tetap didik secara profesional dalam melihat sekuritinya dengan cara-cara teknologi maju dan bahasa yang bagus komunikasi yang bagus bahasa Inggris tetapi kita mengharapkan nilai-nilai kultur lamanya tradisinya kita tetap gunakan termasuk menggunakan pakaiannya jadi istilahnya keamanan di sana bukan seragamnya seperti militer tetapi seragam adat mereka akan menjaga memelihara siapapun pendatang dan yang ada di dalam itu yang kita inginkan nah yang tiga tadi tiga pilar kita tentu saja secara mudah termasuk misalnya membagi ekonomi satu tadi lalu permukiman supaya tidak terlalu ada segregasi atau meminimalkan tidak punya rumah dan sebagainya sebetulnya ini sudah coba saya upayakan selalu dan masih kita upayakan Pak Wicak Bapak Ibu atau teman-teman bisa pernah mendengarkan bahwa setiap izin lokasi diberikan pada satu pengembang itu 40% akan digunakan untuk pasum-pasos jalan listrik taman air dan sebagainya nanti akan menjadi urusan negara jadi yang dijual oleh pengembang hanya 60% betul kan ya nah saya menambahkan secara volunteer kurang lebih 5% untuk perumahan UKM dan masyarakat tempat sudah pasti tadi ya sudah ada kalau masyarakat tempat bedanya akan diberikan juga rumah dibangunkan gratis tapi untuk UKM tanah gratis bayangkan padahal komponen harga tanah harga rumah adalah tanah kalau di kota besar atau modern itu lebih dari separoh kita coba gratiskan 5% sekiranya sudah cukup sangat banyak dan kalau itu terintegrasi dengan hinterland setiap kita pemerintah memberikan HGU kebun HGU peternakan kalau 5% itu untuk perumahan gratis tanahnya tidak akan ada lagi back cloud perumahan habis langsung ini yang kebijakan negara yang perlu kita dorong ya jadi 3 pilar itu memang harus dioperasionalkan tidak hanya enlightenment sosial budaya itu dioperasionalkan sampai ketika tadi ekonominya berbagi adil yang baik dan sustain karena kalau peringatan kooperasi dan mendapatkan penerimaan dari keuntungan kota maka dia akan terus masa kita kalah oleh Singapura Singapura itu sekali waktu saya ke rumah anak saya di Singapura banyak parkir supir taksi saya tanya apa gak salah pilih lingkungan oh enggak disini supir taksi itu dibayarin pemerintah 70% kenapa supaya mereka anak-anaknya dibina dalam rumah baik payak dan akan jadi SDM baik sehingga ujung-ujungnya investasi pun tidak akan takut melihat kemiskinan dan mereka dengan sejahtera ya beda sikapnya gitu ya jadi jadi memang ini agak kompleks kita bisa berdiskusi lebih mendalam tiga pilar ini dengan sendirinya misalnya lingkungan pun begitu supaya green dan sebagainya KDB saya tetapkan 50% jadi yang boleh jadi beton kemudian banyak jalur-jalur yang dijauhkan dan sebagainya sehingga di dalam kawasan industri pun begitu dan tidak industri-industri saja tapi harus ada penghukimannya harus ada segala macam self-sufficient neighborhood sebetulnya dan ada strata yang kejangkauan dari masyarakat misalnya anak-anak TK hanya di lingkungan yang paling jauh sekolahnya 300 meter 200 meter SD kalau bisa disitu juga jadi masih 500 meter di luar pusatnya SMP ya dalam radius 1 kilo itu disitu ada SMP ada segala macam jadi zero transport jangkauannya sesuai dengan kebutuhan pelayanan jadi harus diperhatikan sampai demikian kita lihat juga misalnya ada lombok kita tahu disitu ada masyarakat yang sangat agamis dan yang kuat adalah seperti NU yaitu Menah Don Tulu Waton yang sangat cinta pluralistik Pak Ucak saya senangnya begitu plural juga mereka itu jadi tidak akan sangat baik toleran antaragama jadi itu juga kita boleh manfaatkan contoh-contoh kalau bisa menjadi contoh bagi peradaban dunia begitu mereka akan sustain insyaallah kota begitu mungkin ada lagi silahkan ada lagi ini yang dari ini Pak mungkin satu lagi untuk Pak Sandiamar ya wilayah urban yang berkembang baik by trend maupun by plan sepertinya kelengkapan komposisi penghuninya akan terjadi seperti seleksi alam dari sisi sosial budaya bagaimana cara yang efektif untuk secara afirmasi menolong penduduk-penduduk kelas-kelas kelas-kelas untuk tetap bertahan di kota apalagi misalnya kota yang berkembang tersebut itu adalah kota sebagai kampung halamannya sendiri bagaimana upaya afirmasinya oke ini sebetulnya saya ada satu slide juga yang mungkin kalau boleh saya share satu-satu dua ya waktunya masih banyak oke sum itu kota menggunakan tanah sedikit tetapi sebetulnya luaskan hinterland lihat ini sebetulnya Indonesia ini kalau ditambah saja dengan 10 butir membangun negeri ini ya tambah hutan industri 2 juta hektare akan menyerap 3 juta tenaga kerja tanaman pangan 2 juta hektare akan menyerap 4 juta tenaga kerja dan seterusnya ya real estate perkotaan 50 ribu hektare dalam waktu 10 tahun 2,5 juta ini akan terserap 50 juta orang sebetulnya urbanisasi yang perpindahan yang terlalu dramatis itu bisa diminimalisir dalam pengertian akan tunggu urban-urban center di tempat dikambung halaman mereka sendiri karena membangun 1 juta hektare tanaman hindusis sekalipun akan muncul permukiman bukan dan disitu akan ada pusat perbelanjaan ada apa walaupun itu hutan industri kalau 2 juta hektare kemudian dibagi menjadi katakanlah 10 lokasi 10 lokasi itu masing-masing berarti 200 ribu hektare berarti akan ada kota atau permukiman 300 ribu penuduh tenaga kerja sebetulnya permukiman itu ya perkotaan juga kalau begitu padat akan ada processing dan sebagainya disitu nah ini yang saya katakan sebetulnya kita membangun itu harus ada afirmatif itu membuka lahan-lahan baru mengembangkan permukiman-pemukiman baru di tempat itu juga bahkan 5% dari hutan industri itu 5% dari tanah pangan itu disiapkan tanahnya gratis untuk rumah-rumah yang bekerja untuk mungkin yang kerja di UKM yang musah kecil para medis guru gitu ya jadi rumah itu akan bukan hal yang tidak bisa dijangkau apalagi mereka kerja di situ juga dengan cicilan uang dari gajinya bisa karena lebih murah harga tanahnya tidak usah dibayar nah ini kalau mencegah secara regional development ini minta maaf kalau saya jadi mulut sedikit perencanaan wilayah dan kota perencanaan wilayah itu harus berani mengatakan merencanakan memujudkan wilayah pertumbuhan baru di wilayah itu yaitu yang sifatnya agro dan marine atau yang di luar perkotaan yang meskipun nanti akan muncul urbanisasi dari yang tumbuh dari yang di situ juga menjadi permukiman perkotaan urbanisasi itu bisa besarnya kota-kota yang ada atau munculnya perdesaan yang berubah menjadi perkotaan di banyak tempat kalau seluas Indonesia ini di banyak tempat insya Allah akan baik jadi tidak akan secara dramatis orang berpindah lembak langsung kota-kota besar tapi akan bertahan bahkan indah sekali di masing-masing nah ini kira-kira itunya begitu dan ini bisa dilakukan dengan cara supaya sustainable supaya sustainable itu dengan cara pelembagaannya jadi pelembagaannya itu harus menggunakan seperti ini sebentar ya mudah-mudahan ada di sini maaf maaf bahkan saya merancang satu industri perikanan nasional dan nelayan itu ada 20 kawas etik lokasi di Indonesia dan memiliki kota cantik nelayan dan nelayan itu tidak usah bayar tanahnya terbayar dari karena nelayan pun harus jadi koperasi nelayan saya mudah-mudahan ada di sini nah ini dia jadi perusahaan-perusahaan itu sebaiknya bukan perusahaan PT masing-masing tapi harus sesuai dengan pasal 33 yaitu usaha bersama PT itu bisa joint venture antara pengusaha jagoan seperti misalnya dari luar negeri percarun pokokankah apa-siapa dari dalam negeri misalnya ada perusahaan seperti jagoan yang ya katakanlah ada seperti sinar mas mereka profesional sekali ya kita kita merlukan orang-orang profesional itu cuma kali ini ke depan mungkin kita cepat kemas mereka bekerjasama membentuk satu perusahaan baru yang sahamnya dimiliki oleh prioritas provinsi karena membangun juga segala macam sarana-pasarana oleh kabupaten juga membangun jalan risikan air desa kemudian masyarakat tempat masyarakat adat dikoperasikan juga dan pekerja sudah lah pasti bahkan di sana untuk meningkatkan SDM ada saham seperti saya lihat di Jerman dan di Skandinavia perusahaan itu memberikan saham kepada lembaga pendidikan kepada sekolah vokasi atau pendidikan tinggi atau lembaga research jadi SDM dalam pengertian budaya dan pengertian teknologinya itu terbangun karena ada pertumbuhan ekonomi yang saling bersinergi wah sustain kalau begitu tidak akan sendiri-sendiri tidak akan ada yang maju sendirian kaya sendirian atau perubahan yang dramatis tidak akan begitu mudah-mudahan kalau begitu akan ini indah sekali kok ini pasar tipika dikontraptan dan tidak usah susah hanya dengan satu perpres hanya dengan satu peraturan presiden mengatakan setiap pembangunan kita merlukan pasca covid misalnya cipta kerja yuk kita bangun 1 juta hektare dalam waktu 5 tahun ke depan kebun dimana-mana gampang cari dapat langsung 30 lokasi yuk kita bangun hutan industri langsung dapat 3 bulan kemudian bisa sebulan kemudian bisa dapat lokasi nah sekarang pertanyaan modal dari mana ini financial engineering mudah uang banyak di bank uang banyak di luar negeri pun kalau negara sudah mau bantu oke silahkan bangun sana fasilitasi dijamin dan sebagainya atau memendeposikan adalah caranya financial engineering modal tersedia terbayar oleh kegiatan jadi kita bisa menumbuhkan ekonomi baru di banyak tempat sekaligus permukiman baru menjadi permukiman perdesaan dan permukiman yang ada kotanya juga pasti karena akan ada ruko ada penginapan ada restoran ada kantor dan sebagainya ada industri juga begitu ya sementara kalau luar lebih dalam lagi yuk ini bahwa satu hal yang sangat kita perlu mendalam silahkan bu moderator sementara begitu ini ada pertanyaan di youtube ini untuk ketiga narasumber ini pertanyaannya pertanyaannya sumber masa depan 2045 2045 untuk semua lebih arjennya menyiapkan anak-anak sebagai generasi yang membangun masa depan atau menyiapkan ruang kota atau bagaimana ini bisa dijawab dulu oleh Pak Son dulu mungkin langsung dilanjutkan oleh Pak Wicaksono dan Teh Gita baik-baik-baik saya kembali ke tadi jadi manusia Indonesia ini kita coba berikan pendidikan kemampuan terampilan dan sebagainya untuk bisa mengelola sumber daya alam kalau dalam bahasa spiritualnya bahasa agamanya kemarin baru bahas ekonomi syariah pembangunan syariah kita berterima kasih kepada Tuhan karena Allah diberikan sumber daya alam yang luar biasa kaya kan sebetulnya moda kita luar biasa ini maha kaya ini jadi bukan hanya kota ini kebetulan saja kita sekarang topiknya mengenai kota tapi ini coba dari mulai hutan industri tanaman pangan kebun ternak ikan bahkan kalau saya melihat SDM Migas dan Minerba ini karena dia tidak renewable secukupnya saja jangan garuk semua Pak Wicak sayang renewable saja kita coba parwisata saya pernah presentasi di NIS di Cannes yang sebelahnya NIS di Perancis tempat festival film dunia 200 orang pemilik kapakrus dunia mereka bilang Mr. Diamar I know your country itu bagus seperti surga kami separuh kapakrus kami ini mau mampir ke negara kamu itu cuma tolong berikan ini yang dibilang berikan ini ternyata sederhana saja bukan pelabuhan marmer dengan kerat emas bukan karena di pelabuhan mereka pun tenda dengan hiasannya bunga bukan ya Pak Wicak ya bukan sesuatu yang luxury dalam pengertian artifisial dan proses yang sangat mudah keamanan yang baik smiling dan sebagainya kita contoh kita punya lah Bali misalnya beberapa tempat yang sudah jadi contoh sangat bagus jadi basis industri kita itu akan berkembang baru untuk sampai dengan tujuh saja wah sudah maka ya industri kita karena itulah saya tempatkan 32 juta tenaga kerja nah SDM kita ya kita siapkan untuk ini bukan SDM umum jangan SMU saja harus ada fokasi 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 ya pendidikan profesional yang kita lihat sampai tahun 1945 itu apa saja yang kita perlukan nah Malaysia minta maaf saya harus mengatakan sangat bagus karena dia berani mengatakan negara itu bahwa 40% lapangan angkatan kerja pada tahun tertentu harus tambatan fokasi misalnya berani begitu yang disesuaikan dengan potensi negaranya nah maritim saya berani sekali mengatakan Indonesia menjadi pusat dunia real state kawasan perkotaan dengan sendirinya tapi dengan cara tadi yang adil jadi bukan hanya kota tapi kota dan hinterland yang juga perdesaan termasuk perdesaan itu sistem nilai budaya yang menjadi pilar NKRI ini yang paling penting kayaan dari desa selain alam nilai-nilai budaya yang luar biasa menurut pandangan orang apalagi harusnya kita nyadari pandangan orang sekalipun luar biasa indah begitu silahkan 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 dijawab oleh Pak terima kasih Mbak Marita sebagai moderator saya akan kaitkan dengan kalau tidak salah tadi di chat itu ada juga pertanyaan terkait bonus demografi itu apa namanya positif atau negatif jadi saya mau kaitkan itu sekarang ini situasi di Indonesia ini kita ini boleh dikatakan di critical juncture critical juncture itu di kayak persimpangan kalau kita mampu mengelola dengan baik seperti tadi Pak Soniamar menyebutkan generasi muda pendidikan dan sebagainya maka bonus demografi itu kita bisa dapatkan tetapi kalau tidak kita bukan dapat bonus demografi yang kita dapatkan adalah beban demografi kalau kita lihat piramida penduduk yang ada sekarang saat-saat dimana generasi muda itu merupakan persentase yang paling dominan lebih dari 60% dari jumlah penduduk itu antara 2025 sampai 2035 jadi itu benar-benar kritis disitu kita harus mampu menciptakan tenaga-tenaga manusia-manusia yang produktif pada tahun-tahun itu bukan hanya produktif dari pendidikannya saja tapi juga dari sisi spiritual dan sebagainya punya integritas yang baik dan sebagainya itu kita akan sukses kita akan lolos apa yang disebut jebakan kelas menengah middle income trap banyak negara-negara seperti di Amerika Latin itu tidak maju-maju menjadi negara-maju tetap negara menengah saja kenapa? karena pada waktu puncaknya bonus demografi itu kemudian dia keburu tua tapi belum kaya belum negara itu belum kaya tapi sudah menjadi beban karena kemudian beban-beban kesehatannya itu menjadi makin banyak biaya-biaya kesehatan makin banyak dan sebagainya karena ada universal coverage sehingga produktivitasnya sebenarnya warga yang produktif itu sudah sedikit kita ini tahun 2025 hingga tahun 2035 itu sangat-sangat berpotensi untuk kita menjadi negara maju atau kita tidak negara maju atau kita terjebak di situ peran kota di mana yang tadi saya bilang kota juga bisa mengedukasi percuma di sekolah misalnya diajarkan disiplin tata tertib tapi begitu sampai keluar ternyata kotanya amburadul chaotik saya ingat banget waktu saya mengantarkan anak saya sekolah di adik Irma itu waktu anak saya masih SD ngantri pada berebutan untuk masuk ke gang yang kecil itu semuanya berebutan anak saya gemes karena merasa kalau di kelas itu kalau sebelum masuk kelas itu mereka berbaris ngantri bisa rapi nah itu kan menunjukkan sebenarnya bahwa kota bisa menegasi edukasi yang ada di kelas nah sama halnya dengan kesemrawutan yang sekarang ini makin lama makin parah kan lampu merah dilabrak kalau saya lihat sebenarnya kalau di Jakarta ini orang melawan arus itu udah luar biasa udah suka-suka banget orang motor naik trotor sudah suka-suka banget ya jadi tidak ada law enforcement ini kotanya tidak mengedukasi bukannya soal kerapihan dan sebagainya tapi soal edukasi nah ini yang harusnya kita mulai tegakkan kita harus membuat kota kita baik secara fisik maupun secara non-fisik itu turut mengedukasi warganya baik warga tua warga muda khususnya anak-anak apalagi akan nanti pada tahun 2025 sampai 2025 menjadi komponen bangsa yang paling memastikan yang dapat memastikan bahwa Indonesia akan jadi negara maju atau tidak kalau enggak ya kita hanya cuma punya cita-cita Indonesia emas tapi tidak terwujud itu saja Mbak Retta jawaban saya baik Bapak terima kasih lanjut saya Gita sebenarnya jawabannya udah dirangkum sama dua narasumber sebelumnya sama sih kan intinya di 2045 ini kan kita punya bonus demografi tadi kan ya nah itu jangan sampai bonus demografinya menjadi beban nah jadi tadi yang perlu dibicarakan adalah pemerataan pendidikan tadi juga nah termasuk ke sahabat-sahabat disabilitasnya juga sebenarnya mereka juga punya potensi tapi itu pendidikannya juga belum merata gitu di Indonesia ini jadi kalau misalnya ditanya yang mana yang lebih urgent sebenarnya harus saling berkesinambungan gitu sih nggak bisa cuman pendidikannya doang yang diperhatikan tapi kotanya juga tidak diperhatikan gitu karena sebenarnya kota itu mencakup warganya juga dimana tadi ya juga sudah dijelaskan adanya pendidikan juga adanya infrastruktur kalau misalnya infrastrukturnya tidak mendukung untuk warganya atau adik-adiknya untuk belajar dengan baik juga percuma gitu kan nah jadi kalau menurutku itu sih jadi harus berkesinambungan juga terima kasih ini dipertanyaan lagi dari Bapak Hendi dari Bandung untuk untuk Bapak Wicak bagaimana konsep terkait pengentasan kawasan kumuh perkotaan dan nuang hal ini terkait program kementerian BOPR wow program kementerian BOPR nih yaitu 100 0100 yang semestinya pada tahun 2019 itu kawasan kumuh yang mencapai 38.431 hektare seluruh Indonesia sudah tuntas alias 0 sementara itu akses dari pembangunan kawasan kota atau perkotaan kawasan kumuh already exist saya akan langsung dijawab aja Pak baik baik terima kasih merolah saya menangkap kira-kira pertanyaannya jadi apa yang harus kita lakukan dengan kawasan kumuh kawasan kumuh kalau menurut saya sebagian besar bisa diperbaiki jadi kampung improvement program-program kampung improvement itu bisa dilakukan tapi jangan hanya mengandalkan pada pemerintah karena budget pemerintah seperti sekarang memang ada program kotaku dan sebagainya itu gak akan ngejar pertambahan perkampungan kumuh dengan kemampuan pemerintah untuk memperbaiki kampung itu tidak akan ngejar oleh karena itu harus mengajak masyarakat untuk juga memperbaiki lingkungannya sendiri jadi supaya mereka memperbaiki lingkungan sendiri gimana mungkin harus ada insentif disinsentif dan sebagainya juga swasta swasta itu ada persyaratan 1, 2, 3 kalau membangun 1 rumah mahal ada 2 rumah menengah ada persyaratan 3 rumah kecil saya sudah di beberapa occasion menyarankan agar yang komponen 3 itu bisa dikonversikan dengan perbaikan kampung jadi misalnya pengembang Bintaro di sekitarnya kan banyak perkampungan kumuh di Bintaro itu pengembang Bintaro tidak harus membangun rumah kecil di tempat yang jauh yang malah gak laku daripada begitu kewajibannya dikonversi dengan perbaikan kampung kumuh di sekitarnya saja dengan begitu maka akan lebih cepat perbaikan kampung-kampung kumuh itu menjadi lebih baik nah bagaimana dengan perkampungan kumuh yang lokasinya ada di tempat-tempat yang memang hazard prone di pinggir sungai yang mepel sekali ke sungai dan sebagainya itu memang harus pindah memang harus mereka digeser tapi pindahnya jangan sampai dipindah ke tempat jin buang anak di Jumberung atau di mana pokoknya yang jauh yang akhirnya menyulitkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan seringkali ditempatkan misalnya di Marunda tapi mereka tetap masih kerja di Jakarta walaupun dikasih angkutan transportasi gratis tetap saja tidak memadai karena akhirnya mereka habis waktu wira-wiri harusnya tidak dibuang ke tempat yang jauh dari bukan dibuang harus dipindahkan ke tempat yang tempat sumber mata pencahariannya livelihoodnya harus dekat dengan sumber mata pencaharian itu yang harus diusahakan lahan gimana lahan itu bisa dikerjasamakan Pak Sonia Mar tadi mengatakan uang kalau diusahakan ada ya ternyata padahal semua orang membayangkan uang itu sulit beliau bisa itu ternyata jadi semua itu kalau kita mau punya upaya itu bisa sekarang kembali ke 100-0-100 itu memang kalau saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang turut menginisiasi 100-0-100 itu itu memang sebagai seperti juga SDG bahwa tahun 2030 sudah tidak ada orang miskin itu hampir tidak mungkin sebenarnya 100-0-100 juga hampir tidak mungkin tapi kita jangan ngomong begitu supaya tidak patah semangat kita tetap harus berusaha sudah lewat sih tahun 2019 kita bisa geser lagi itu jauh lebih ambisius daripada SDG 100-100 tapi itu untuk menyemangati bahwa perkampungan kumuh harus sudah tidak ada dan akses pada sanitasi sehat maupun air minum harus bagi semua orang mungkin sekarang kita terapkan aja tahun 2030 sesuai dengan SDG salah satu menerik berkait dari pemerintah adalah pentingnya mempertimbangkan dan memperhatikan keberadaan imigran dalam kota nah pertanyaannya bagaimana konsep kota yang baik dengan tetap memperhitungkan keberadaan imigran dalam kota tersebut pertanyaan yang satu terus ada lagi pertanyaan yang kedua Pak dari Hakim Tikara mendasar saja Pak dalam beberapa kasus yang saya temui ada banyak permasalahan terkait kekuatan rekomunasi tapi kewangan kita contohnya RTRW yang ada untuk pelajaran penghubungan serikali yang mengikuti kondisi lapangan bagaimana Bapak menanggap untuk kasus tadi suaranya agak berbet-berbet tapi gak apa-apa saya baca di sini apa namanya yang RTRW dulu ya itu sebenarnya memang kita ini lemahnya kita senang membuat rencana tetapi gak ada enforcement gak ada apa namanya penegakan rencana itu sendiri sehingga kita gak konsisten harus ada gak bisa hanya rencana-rencana kemudian kita berharap warga akan compliance compliance dari masyarakat itu dibangun dengan insentif disinsentif maupun dengan enforcement tanpa itu gak akan bisa sama juga pakai masker juga begitu kalau gak di edukasi kemudian insentif disinsentif kemudian law enforcement baru tata ruang bisa dilaksanakan tanpa itu percuma gambar-gambar itu jadi bagus tapi gak dilaksanakan kemudian yang terkait dengan keberadaan imigran pendatang bisa juga yang dari desa gak selalu harus dari negara lain kalau kita memahami kota sebagai sarana penyejahteraan semua orang tapi itu bukan hanya untuk warga saja tapi juga bisa untuk semua orang tapi waktu saya bicara begini saya diprotes sama Bu Risma setelah acara beliau menyampaikan ke saya gak bisa begitu saya ini pusing sekali menghadapi berbagai persoalan dari pendatang dari luar kota Surabaya saya bilang iya Bu ini tidak bisa diatasi hanya oleh kota itu sendiri harus ada kebijakan perkotaan nasional yang sifatnya nasional sehingga pressure kota itu yang tadi yang saya di awal presentasi saya ada 80 juta tambahan orang dari tahun 2020 sampai 2045 itu tidak menekan pada kota-kota yang sudah pressure sudah beyond capacity jadi bisa disebar ke tempat-tempat lain nah ini yang harus ada kebijakan perkotaan nasional kalau gak ada dibiarkan begitu kota-kota pasti kewalahan sudah pasti kewalahan for sure nah itu PUPR apa Bapenas nah Monggo saja tapi saya sudah mendorong kedua-duanya baik di PUPR maupun Bapenas untuk kebijakan perkotaan nasional gitu Pak Mareta ada pertanyaan untuk seluruh narasumber dari Ari Asmoro dari kota Bandung bagaimana merealisasikan kawasan perkotaan yang tidak mengakupansi kawasan perbesaan mungkin yang mau jawab Boleh Pak Wicak atau Pak Gita atau Pak Son Boleh jadi di dalam ilmu perencanaan itu kan kita mengenal apa yang disebut urban growth boundaries jadi daerah yang membatasi daerah itu tidak harus 100% hijau karena kalau 100% hijau mungkin juga pemiliknya tidak bisa memanfaatkan bisa juga kepadatannya sangat rendah jadi banyak kota-kota di dunia itu supaya tidak menjadi sprawling itu diterapkan apa yang disebut urban growth boundaries kalau di Malaysia itu namanya sempadan pertumbuhan perbandaran atau apa kurang lebih seperti itu kan kota itu perbandaran jadi Malaysia sudah menerapkan di China juga menerapkan more or less jadi daerah-daerah yang dinyatakan subur itu no development zone jadi boleh memang ada rumah tapi mungkin itu 20% dari KDB dari keseluruhan tidak merusak kita antara peraturan sama pelaksanaan di lapangan selalu gapnya sangat-sangat besar sehingga yang terjadi kayak kerawang yang sangat subur dan dulu dibantu irigasi teknis dengan dana pinjaman dari World Bank PUPR akhirnya berubah jadi pabrik sayang sekali Klaten Delanggu yang juga subur mulai pelan-pelan sekarang juga sudah banyak pabrik-pabrik tumbuh di sana padahal itu ada irigasi teknis yang juga dana APBN atau dana pinjaman dari Bank Dunia atau dari lain tempat itu kan sesuatu yang kita tidak menggunakan sumber daya kita secara efisien pada sumber daya kita cuma sedikit karena kita tidak bisa enforcing the law itu sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan mungkin saya ingin share juga sedikit ya tapi saya juga ingin share untuk tadi ada dua hal kemiskinan dan kumuh di kota kemiskinan di negara kumuh di kota coba kalau kita lihat lagi ini slide saya ini bayangkan kalau ini dibangun 10 tahun berarti tahun 2030 selesai maka akan ada 50 juta orang bekerja miskin itu apa sih miskin itu intinya tidak punya uang kenapa tidak punya uang karena nganggur atau upahnya rendah tapi kalau kita buka lapangan kerja baru kenapa begitu karena lapangan kerjanya tidak tersedia jadi mohon maaf kalau saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya negara tidak berhasil menyiapkan lapangan kerja sehingga tamatan sekolah terbaik pun akan digaji di UMR bagaimana saya menciptakan lapangan kerja ini yang tidak atau kurang dipikirkan saya 10 tahun di Bapak Nas itu sering mengenitik sendiri tapi kalah suara bahkan meskipun saya menjadi ketua tim undang-undang SPPN itu tapi saya tidak bisa memasukkan satu set pasal bahwa sebetulnya kita harus berkreasi inovasi mengembangkan dunia usaha baru nah kalau ini cuma 10 butir saja 10 tahun bisa diperkarsai negara di fasilitasi negara di fasilitasi yang mengerjakan swasta dan masyarakat bayangkan 10 tahun kemiskinan habis dulu ini saya sampaikan ketika PSB awal jadi presiden kalau beliau mengikuti sekarang sudah tidak ada lagi orang miskin ya sebetulnya mudah ini tapi kalau karena negaranya bagaimana merancang saya ingin sedikit share jadi kita tidak bisa mengharap Bapak Penas tidak bisa mengharap semua bagaimana coba merancang cara Bapak Penas tiap tahun mengumpulkan kurang lebih lebih dari 10 ribu usulan eselon kerja eselon kecil dari seluruh Indonesia dari pusat saja 4 ribuan satu departemen 5 ditjen satu direktur ada 5 direktur ada 5 kelas subit semua usul masing-masing yang ranting-ranting saja jadi tidak akan ada orang mengusulkan yuk kita bangun 10 ribu hektare atau 2 juta hektare tanaman industri yuk kita bangun tanaman pangan 4 juta 2 juta hektare tidak akan muncul ini nah harusnya merancangnya itulah dimulai dari yang program Pak Jokowi sudah katakan buatlah program baru dibagi uangnya nah tapi ternyata sebetulnya tidak sampai sekarang padahal itu pun kalau untuk namanya kegiatan ekonomi ini tidak usah pekuang negara ya tidak usah pekuang negara ini bisa ada caranya saya bisa mengatakan itu dan itu dilakukan sekarang ada contoh siapa contohnya Cina Cina bisa meledak karena dia tidak menggunakan uang negara nah oke minta maaf saya harus sambungkan dulu nah kemudian soal permukiman lagi-lagi memang untuk menekan tidak berpindah ke kota tapi mengembangkan satu permukiman perkotaan baru itu tidak harus ada di kota-kota yang ada tetapi seperti tadi digambarkan berarti 50 juta orang tenaga kerja baru ini kan 50 juta rumah 50 juta keluarga dan mungkin 20-30-40% akan berbentuk seperti perkotaan ya nah jadi kita rancangnya bukan di dalam kota tapi di luar kemudian sekarang meningkat ke yang kumuh teman-teman ini persoalan kekumuhan ini harus dengan cara inovasi contoh yang paling dramatis Jakarta ada 11 sungai dari selatan ke utara kalau hanya memindahkan orang yang di pinggiran bantaran satu uang negara terbatas yang kedua pasti pindahnya jauh betul kan tapi kalau kita intinya kita bebaskan bukan hanya di bantaran tapi 300 meter ke kiri dan 300 meter ke kanan atau 200 meter ke kiri atau 200 meter ke kanan kita tata ulang kita tata ulang maka akan ada tanah kosong seluas itu dan kita bangun dengan KDB cuma 40% atau 30% bantaranya jadi hijau yang KDB dan jadi vertikal ke atas maka yang tadinya rapat kumuh kalau pindah ke atas lima lantai saja sudah tinggal cuma 20% betul kan maka sisa 80% tanah bisa jadi taman dan bisa menjadi perumahan baru untuk penghuni baru dan itu terbayar semua oleh keuntungan harga tanah kalau harga tanah tadinya misalnya 10 juta di sekitar itu begitu dibongkar ditata ulang bisa menjadi 45-40 juta maka sebetulnya si rakyat yang di bantaran itu bisa mendapat rumah gratis bahkan mendapat bagi hasil saya bisa contohkan itu tapi tentu saja tidak dalam pertanyaan yang simple ini itu bisa jadi berpikirnya redevelopment akan meningkatkan kualitas lingkungan tadinya yang hijaunya tidak ada menjadi 50% bisa 50% bisa apalagi cuma 30% vertikal ke atas semua yang di bantaran atau yang disitu punya rumah dan penghasilannya disitu juga dan mendapat bagi hasil usaha kawasan itu kemudian di Bandung ini Bapak Ibu teman-teman Kang Emil pernah bertanya Pak Sondi rumahnya kita ingin membangun LRT tidak ada yang mau pasti saya bilang LRT tidak ada yang mau kenapa tidak visible kenapa 2 dolar tiket baru bisa mengembalikan investasi mana ada orang Bandung mau naik kereta api 2 dolar naik angkot 4000 pera naik ojek di beli murah motor juga bisa tapi bagaimana supaya ada sekaligus mengembangkan mengubah kawasan umum menjadi indah dan bagus dan produktif itu bisa kita tahu bahwa kalau dipasang stasiun maka harga tanah naik 2 kali tapi kalau kita tata ulang jadi bagus maka naik menjadi 4-5 kali yuk kita ajak rakyat hey rakyat mari kita tinggalkan mau gak untung tanah ini menjadi 4-5 kali oh mau oke tapi satu buat bayar stasiun buat bayar api pasti mau itulah yang saya gambarkan sebagai public private people partnership ada people yang keempat negara selama ini hanya 3P public private partnership tapi saya tambahkan satu P people kalau di perlesaan ada masalah adat setempat jadi pemilik saham pekerja jadi pemilik saham tapi kalau di kota pemilik lahan atau yang tinggal di lahan itu yang tempat kamu itu menjadi pemilik saham ada people di sana public private people partnership maka akan sustainable orang mau tetap di situ dengan yang jadi bagus jadi gajinya lebih tinggi mengubah nasib harus dengan inovasi tidak dengan cara biasa dan pemikiran biasa ini yang juga ingin coba saya selalu payahkan hanya dengan satu peraturan presiden dan bisa diinisiasi dari ATR saja maka masalah PU bisa selesai PU memang tidak akan mungkin bisa karena hanya infrastruktur dengan uang yang sangat terbatas tanpa uang negara bisa begitu barangkali menggebu-gebu ya semangat luar biasa ini sudah bangka silakan Mbak Marita saya ya berarti ya sebenarnya saya bukan ranahnya untuk menjawab hal ini sih tapi pernah baca tentang community based governance dimana sebenarnya kalau misalnya tadi di kawasan pedesaan benar banget tadi yang Bapak bilang ada people jadi dimana mereka punya authority juga untuk merencanakan dan juga merencanakan bagaimana kawasan pedesannya yang dibuat jadi harus ada community based governance dimana gak cuman bottom up atau up bottom tapi juga hybrid jadi dua-duanya saling berkolaborasi juga untuk membuat sebuah kawasan yang gak cuman di kota doang yang bisa dirancang atau dibangun tapi juga di kawasan pedesaannya kalau di kawasan pedesaan memang yang kuat adalah resursusnya kan biasanya semuanya punya people atau masyarakatnya sendiri makanya bagaimana caranya pemerintah harus bisa bangun-bangun barang-barang community based governance tadi gitu sih kalau dari aku jadi jadi untuk sesi QMA ditutup ini kesimpulan dari tiga ini kan tadi boleh gak satu kalimat saja boleh pak kesimpulannya mungkin jadi kan agar kota masa depan itu bisa sebelum disimpulkan boleh saya tambah satu dua kalimat oke pak silahkan pak pertama saya nih membangun kota baru Bandar Kayangan ini teman-teman yang hadir disini saya percaya bisa bantu dari mulai pembicara sampai yang mendengar ya Pak Mas Wicang Mbak Gita tolongnya bantu ya Mbak Gita ya biar kota kita juga harus ramah kepada teman-teman kita yang memerlukan itu Pak Wicang dengan segala macamnya mohon maaf Pak Wicang ini luar biasa ini bantulah kami pak juga sama-sama pak juga sebetulnya saya sedang berupaya untuk menorong peraturan presiden ini di kementerian dalam negeri supaya ada inovasi gitu Mbak Gita ini kita harus berame-rame lah kita ini kan yang pabrik people partnership udah itu saja dan mohon maaf kalau ada yang kurang ya Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Pak Pak Gita sekarang saya akan bacakan kesimpulannya dari dari tadi kita kan udah diskusi macam-macam pertanyaannya udah pada klitu semua nih kebetulan nih bagus ya ada juga bagus-bagus pertanyaannya dan jawabannya juga bagus-bagus luar biasa semua jawabannya Pak Son Pak Widak dan kita jadi kesimpulannya kenapa kota untuk masa depan itu agar bisa kita untuk kita semua itu jadi kita itu harus benar-benar bisa menggunakan sebaiknya pembangunan kota itu yang hanya tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa tetapi kita juga harus menyebar merata dari Sabang sampai Merauke sehingga tidak mengancam bahan pertanian yang subur jadi jangan sampai ahli fungsi lahan ya Pak ya ahli fungsi lahan yang tadinya dari dari pertanian tau-tau dibangun menjadi lahan industri lahan permukiman atau yang bersifatnya komersil itu yang satu yang kedua bonus demografi itu jangan menjadi beban di Indonesia tergantung dari kita sendiri apakah bonus demografi itu akan dibawa menjadi menjadi masalah untuk Indonesia atau menjadi keuntungan untuk Indonesia nah di tahun 2025 sampai 2035 ini merupakan Indonesia akan menjadi negara maju atau tidak nah sebenarnya yang ketiga selanjutnya kurangnya edukasi terhadap masyarakat baik dari pemerintah dari stakeholder dan dari dari para-para masyarakat juga yang kurangnya mendapatkan edukasi itu sehingga perkotaan itu juga jadi kurang berkembang sebagaimana mestinya nah yang selanjutnya perlu adanya sinkronisasi juga antara rencana yang sudah direncanakan dari para planner dengan konsistensinya kebijakan perkotaan nasional dalam pembangunan kota jadi seperti yang banyak yang udah kita lihat rencana ini itu tapi ternyata kebijakan yang ada malah dilanggar banyaknya contohnya banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri pada kawasan lindung seperti itu contohnya dan lahir pemerintah harus lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan untuk para disabilitas agar mereka nyaman beraktifitas di perkotaan seperti contohnya guiding block yang sudah dipaparkan oleh Tegita tadi banyak yang kurang diperhatikan yang penting seperti hanya jadi hiasan jalan jadinya ya dan itu juga malah mereka jadi susah untuk berjalan di perkotaan mungkin itu saja kesimpulan untuk siang hari ini di dalam talk show ini selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pak Nitya kepada Mas Mukwis silakan Mas Mukwis mungkin bisa kembali ke host saja dulu silakan Nadif selaku host oh iya sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber yang sudah menyampaikan materi itu Pak Wicak terima kasih Pak terima kasih dan Tegita juga terima kasih sudah menyiapkan serta juga TMRT yang sudah memandu acara Surban Talk ini juga kami ucapkan terima kasih dan sebelumnya juga saya ingin sampaikan bahwa kami dari Surban ini sudah mendapatkan nama pemenang doorpress buku dari Pak Wicak untuk anggarannya nanti ditanggung oleh Surban ID tapi nanti untuk apa untuk dia kirim itu ditanggung oleh pemenang nah ini akun Instagramnya jadi selamat kepada akun Instagram Wisda Bintari ini salah satu mahasiswa Uni Sula Semarang mungkin saya juga memohon kepada Pak Wicak bila berkenan untuk simbolis saja Pak menyampaikan buku ini secara simbolis kepada pemenang baik saya kira moga-moga bacaan ini buku ini kota untuk semua bisa bermanfaat bagi Wisda Bintari dan juga teman-teman bisa di-share juga jangan di-fotocopy tapi ya moga-moga bisa bermanfaat dan menginspirasi karena buku hanya sekedar transfer of knowledge atau alat untuk menyampaikan gagasan dan sebagainya tapi kalau kita ingin memiliki dampak di lapangan tentunya inspirasi-inspirasi yang diambil dari buku itu yang harapannya bisa menjadi wujud di lapangan begitu moga-moga terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak selanjutnya juga saya serahkan kepada Pondas Urban ID Pak Mukles untuk menyampaikan apresiasi kepada narasumber dan kepada moderator dipersilakan baik terima kasih host saudara Nadif jadi sebelum kita menutup acara ini juga ada penyerahan secara simbolis sertifikat penghargaan kepada seluruh pembicara maupun juga moderator terima kasih terima kasih dan juga penghargaan kepada Pak Wicaksono Sarosa PhD dari ruang waktu Knowledge Hub yang telah berkenan menjadi pembicara lalu juga ada Pak Insinyur Ruzon Diamar MSC PhD selaku pembicara juga dari PT Bandar Kayangan Internasional terima kasih banyak Pak lalu yang pembicara terakhir ada Kak Gita Novika Duijayati dari Tun Map Indonesia kami juga ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya lalu juga ada Teh Mareta Mareta Cynthia Devina ST selaku moderator yang telah memandu acara kita kurang lebih 3 SKS ya hitungannya 2,5 jam terima kasih banyak dan juga ada 2 media partner kami pertama dari Ikatan Masjid Perincian Indonesia dan juga dari Kota Tako Community terima kasih banyak sudah berkolaborasi di acara kali ini mungkin sekian penyerahan sertifikat penghargaan secara simbolis selanjutnya saya serahkan kembali kepada host untuk memimpin foto bersama sebelum kita menutup acara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mohon kesedihan seluruh peserta untuk menyalakan kameranya karena akan didokumentasikan sebagai bukti nanti di Instagram Nadief mungkin bisa para pembicara host dan moderator dulu sebelum ini untuk para peserta tolong dimatikan dulu terlebih dahulu karena akan difoto untuk narasumber dan moderator terlebih dahulu terima kasih ya itu ya itu satu ya satu dua tiga selanjutnya untuk para peserta dapat menyelamatkan kameranya Nadief mungkin bisa diganti jadi gallery view ya sudah iya 1 2 3 Oke lagi ya 123 Oke sip terima kasih banyak kepada para peserta atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan semoga ini juga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan tentunya jangan terus lupa ikutin Surban ID mulai dari Instagramnya dan juga mungkin kepada para peserta yang sudah ikut grup WhatsApp nanti kita akan ada informasikan terkait dengan Surban Talk selanjutnya mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kemudian kepada moderator dan para peserta pada media partner terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Wicat terima kasih Pak Wicat Pak Gita terima kasih terima kasih terima kasih ya saya masih mau nyambung ada rapat nih soalnya ya mari Pak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terus ya buat Surban ya amin atur mohon terus terus buat Pak Wicat Pak Sor amin putus koneksi beliau barusan iya mari pamit duluan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih. Sampai jumpa lagi insya Allah. Amin. Luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa lagi insya Allah. Terima kasih. 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 Nadiq? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.